Serial Pendekar Mabuk 113 Tabib Sesat 1. Malam berbintang mirip jerawat perawan puber. Langit cerah bagai bentangan selimut janda kesepian. Rembulan muncul di tepi langit, bundar besar dan berwarna kuning, mirip bagian tengah telur mati sapi. Langit berlukiskan keindahan alam itu menjadi pusat perhatian setiap orang, terutama para tokoh rimba persilatan yang mengerti tanda-tanda keramat tentang malam purnama itu. Banyak mati yang tersembunyi di balik kerimbunan semak hutan, serta dedaunan lainnya. Mereka tak mau tampakan diri, bak hantu-hantu malam yang mengintai bayi baru lahir. Mereka menyebar di sela-sela persembunyian sepanjang pantai mindar. Sudah malam begini kenapa belum muncul juga bisik seseorang kepada temannya yang sama-sama bersembunyi di celah-celah batu karang. Mungkin sebentar lagi. Sabar sajalah kalau ternyata dia tidak muncul bagaimana kita muncul sendiri jawab temannya. Berengsek! Kakiku sampai kesemutan. Kakiku justru terasa hangat. Kok bisa hangat? Entah kotorannya siapa yang ku injak sejak tadi ini. Bisik-bisik sejenis itu banyak terjadi di sepanjang pantai bandar. Perahu-perahu nelayan ditambatkan tanpa penunggu. Tak ayah lagi perahu-perahu nelayan itu dipakai tempat bisik-bisik pua oleh mereka yang menunggu pemunculan sesuatu yang keramat. Malam itu, peristiwa yang kelak akan menjadi sebuah legenda atau cerita rakyat akan terjadi di pantai bandar. Seorang putri bidadari akan muncul untuk menemui ayahnya, seorang petapa sakti yang dikenal dengan nama paderimoyang. Gadis anak bidadari itu akan berkuasa di Bukit Caraka, menjadi perantara suci antara manusia dengan dewa. Gadis anak bidadari yang keramat itu dikenal dengan nama putri merak. Siapapun yang bisa memakan jantung putri merak, maka orang itu akan hidup selama seribu tahun lagi. Tetapi barang siapa bisa menjadi pengawal dan penyelamat putri merak, maka keturunan pertama orang itu akan mendapat sukma warisan daripadarimoyang. Seluruh ilmu dan kesaktian seng petapa akan menitis pada bayi pertama si penyelamat putri merak. Seng petapa sakti yang pernah dikabarkan mati secara moksa, lenyap tanpa bekas, telah memilih seorang gadis untuk menjadi pendamping kehadiran putrinya itu. Gadis yang dipilih oleh paderimoyang adalah murid Raja Mantra yang dikenal dengan nama Utari. Oleh sebab itu, Utari diberi tanda oleh paderimoyang berupa kalung batu kasumbi, agar ia dikenal dan dipercaya oleh putri merak sebagai pengawal pilihan sekaligus utusan daripadarimoyang, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Sukma Warisan. Aku heran, mengapa si Utari yang dipilih sebagai pengawal putri merak? Padahal ilmunya Utari tidak seberapa tinggi. Masih banyak gadis seusia Utari yang ilmunya lebih tinggi dan lebih bisa menjamin keselamatan putri merak. Mengapa paderimoyang mempercayakan keselamatan putri merak di tangan kepada Utari? Seseorang membalas suara kasak kusuk temannya di balik persembunyian mereka. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan paderimoyang sehingga mempercayakan keselamatan putrinya di tangan Utari. Pertama, karena Utari gadis yang masih perawan. Belum pernah kemasukan maling tanpa metu. Hik, 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 hik. Maling tanpa metu itu apa canda temannya? Kurasa kau tahu sendiri. Lalu, menurutku pertimbangan padri. Yang kedua, Utari adalah murid dari sahabatnya, yaitu Kiwi Ramba alias si Raja Mantra. Pertimbangan yang ketiga, Utari dan kakaknya yang bernama Rinayai, sebenarnya adalah gadis berdarah. Ini mereka anak Prabu Balayuda, dari kerajaan Paim Penel. Negeri tersebut sekarang sudah lenyap tersapu alam, banjir dan badai besar. Tak seorang pun penduduk negeri itu yang masih hidup kecuali Utari dan Rinayai. Sebab sewaktu terjadi bencana alam yang mengerikan itu, mereka berdua masih berguru di Muara Angker, tempat si Raja Mantra memperdalam jurus-jurus saktinya, termasuk jurus mantra yang mempunyai kedasyatan mengagumkan itu. Oh, jadi Utari itu anak Raja Sang Teman manggut-manggut dengan suara gumam pelan. Tentu saja orang di sampingnya itu bisa jelaskan perihal latar belakang kehidupan Utari, sebab orang tersebut punya hubungan dekat dengan Raja Mantra. Bahkan pernah bertemu tiga kali dengan pada Rimoyang. Orang itu adalah seorang wanita muda yang berusia sekitar 25 tahun, mempunyai wajah cantik, bertahil alat di sudut kiri bibir atasnya. Matanya agak lebar, endah, dan bertepian hitam, berbibir tebal menggairahkan untuk dipagut. Ciri-ciri yang paling khas bagi wanita muda itu terletak pada payudaranya. Diayah satu-satunya wanita di dunia yang mempunyai delapan payudara. Ciri-ciri itu pernah dibuktikan sendiri oleh pendekar mabuk, dan si murid senting gila tua itu serempat terkejut melihat wanita itu mempunyai delapan payudara yang terletak di dada, punggung, pinggang, dan yang kecil terletak di sekitar pangkal pahanya. Wanita muda yang berperawakan tinggi, sekal, berwat tak tegas dan berani itu tak lain adalah si puting selaksa, muridnya resi parangkara dari teluk sendu, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Wanita Keramat. Memang dialah yang berjuluk Wanita Keramat, karena dia pernah menerima keajaiban Rona Dewaji, berupa sinar merah dan rembulan yang sedang purnama dan membuat tubuhnya saat itu menjadi berwarna hijau kristal. Rona Dewaji adalah gaib kekuatan kasih yang dimiliki para dewa. Kesaktian Geprona Dewaji itu akan membuat orang yang menerimanya selalu mengalami keberuntungan, keselamatan, dan kebahagiaan turun-temurun. Mendengar kabar kernunculan Putri Merak, puting selaksa segera bergegas ke pantai bandara bersama-sama seorang sahabatnya yang bernama Mayang Sipta dari Lembah Randu. Bagi pendekar mabuk, gadis bernama Mayang Sipta itu bukan orang asing lagi. Soto Sinting alias si pendekar mabuk sangat kenal dengan Mayang Sipta, dan ia tahu betul bahwa Mayang Sipta adalah murid yang panujum. Gadis itu selalu menjadi gugup dan latah jika berhadapan dengan pemuda tampan yang sekiranya membuat hatinya kagum dan berdebar-debar, bakal serial pendekar. Mabuk dalam episode, rahasia bayangan setan dan mahkota penjerat hati. Mayang Sipta mengenakan baju tanpa lengan dan celana warna hitam. Rambutnya pendiek sebahu tanpa ikat kepala, lah juga termasuk gadis yang cantik. Berdada sekal, berbibir lanur dan punya senyum yang bisa membuat hati pemuda dek-degan. Ia bersenjata pedang diselipkan. Pada ikat pinggangnya yang berwarna hijau. Sedangkan puting selaksa, kernei nganakan baju berlengan panjang dan celana warna hijau tua. Rambutnya panjang, disanggul asal-asalan, sisanya berjuntai sebatas bahu seperti ekor kudala mengenakan ikat kepala merah bintik-bintik putih lah tampak lebih kekar dan lebih montok dari Mayang Sipta. Mereka datang ke pantai bandar bukan untuk membuat kekacauan. Pada dasarnya mereka ingin melihat kemunculan si putri bidadari asli dari kayangan itu, tetapi tentu saja mereka siap lakukan tindakan jika bahaya datang mengancam keselamatan putri merak atau utari. Sebab, puting selaksa sendiri juga kenal baik dengan utari dan rinayai. Angin laut berhembus sepoi-sepoi basah kuyuk, terutama bagi yang berada di kedalaman ayamnya. Suasana pantai bandar berkesan lengang. Para penduduk desa nelayan di pantai itu tak tahu akan ada peristiwa besar di tempat tersebut, sehingga mereka sibuk menyusuri mimpinya, tapi ada juga yang sibuk menyusuri tubuh istrinya. Di sisi barat, sebuah tebing karang menjulang tinggi. Di atas tebing itu tampak bayangan hitam yang furdiri menatap ke perairan pantai. Sosok bayangan itu bagaikan ada di tengah rembulan, karena jika dilihat dari pantai, seng rembulan ada di belakang sosok bayangan tersebut. Semua pengintai tahu, di sana ada bayangan yang berdiri tegak tanpa gerak. Seakan bayangan itu adalah seng maul yang menunggu mangsanya. Tetapi para pengintai tak pernah mau pedulikan bayangan hitam itu. Mereka cenderung memperhatikan perairan pantai, menunggu kemunculan si anak bida dari asli dari kaya retgan itu. Terdengar lolongan panjang mengalun bagaikan ingin memenuhi bumi. Lolongan panjang yang menyeramkan itu datang dari si bayangan. Hitam di puncak tebing. Lolongan itu adalah suara serigala yang kegirangan saat menatap rembulan memancarkan cahaya purnamanya Ombak lautan mulai bergulung-gulung Air laut tampak pasang Biasanya ombak lautan di pantai bandar tidak sebesar itu Air laut memang sering pasang tapi tidak sampai mengenangi pesisir pantai di depan rumah penduduk desa nelayan Malam itu air laut bagaikan merayapi ingin masuk ke rumah rurnah penduduk desa nelayan Anak kepiting dan anak ikan bermain di halaman rumah orang, untung bukan anak ikan paus Hembusan angin makin lama semakin kencang Suara deru ombak menghantam tebing karang terdengar bergemeruh meremangkan bulu keduk setiap orang Pohon-pohon kelapa dan pohon yang non-kelapa meliuk-liuk ke arah barat Pohon-pohon itu seolah ingin diterbangkan oleh seng angin Makin lama hembusan angin terasa tidak akraplah datang bersama pasukan badai Bahkan di tengah lautan terjadi pusaran badai yang melingkar membentuk cerobong ke arah langit Air laut menjeleng tinggi dalam gerakan memutar sebegitu dasyatnya Seolah-olah pusaran badai laut itu menghantarkan gelombang samudera untuk naik ke langit dan mencaplok rembulan Suasana di pantai bandar menjadi meriramkan Gugusan karang-karang yang menjulang di sana sini tampak bergetar Sepertinya ada kekuatan dasyat yang mengguncang samudera dari dasar lautan Bahkan tanah di sekitar pantai bandar itu juga terasa bergetar Seakan ingin amblas ke bawah di telan bumi Glega Amr Itu bukan suara orang batuk Itu suara petir yang mengguntur di angkasa Cahaya birunya yang mirip seokernaga itu berkerslap dengan gerakan gesit Seakan ingin mebelah rembulan Cahaya biru itu berkerilap beberapa kali tanpa diiringi mendung dan rintik hujan Langul tetap fursih dan cahaya rembulan tetap bersinar Kerala ap, klap, klap, klap Juga arf j Puling selaksa, aduh, bagaimana ini? Celanaku basah spisik mayang sitah Ah, kau ini seperti anak kecil saja Dengan suara petir dan nerubadai saja takut sampai celananya basah Uuu Bukan basah karena takut, tapi air laut menjadi makin naik dan membasahi celanaku Makanya jangan jongkok di situ Habis jongkok di mana? Di atas rembulan ujar mayang sitah bersungut-sungut Toh akhirnya ia pindah di belakang puting se-iaksa Sebenarnya mayang sitah ingin berbisik lagi kepada puting se-iaksa Tapi muyutnya bagaikan kaku secara mendadak Lidahnya seperti berubah menjadi lempengan besi baja Sukar ditekuk Hal itu disebabkan oleh datangnya cahaya biru terang dari langit Cahaya biru terang yang berkesan indah itu meluncur dari langit ke pusaran arus badai laut yang ada di tengah samudera sana Seolah-olah ada dewa yang menyorotkan lampu senternya ke permukaan air laut untuk mencari ikan teri berjubah Yang jelas, cahaya biru terang itu sangat indah dipandang mata dan mendebarkan hati Siapapun yang memandang cahaya biru terang itu hatinya akan diiliputi perasaan tenteram, damai, dan bahagia sekali tanpa tahu apa sebabnya Tak heran jika mayang sitah dan puting se-iaksa sama-sama terperangah kagum memandang cahaya biru indah itu Semua mata pengintai tertuju ke pusaran badai lautmu mereka mencoba mempertajam penglihatannya Yang dapat menemuhus cahaya biru yang makin lama makon menyesaukan tapi tetap dalam keindahan tiadalunnya itu Namun mata mereka tetap tak dapat me-i-tiin hun silaunya cahaya Sehingga tak tahu apa yang terjadi di balik kemilau cahaya biru tersebut Bahkan ada pengintai yang sama sekali tak bisa melihat cahaya biru indah itu Karena kedua matanya disapu angin kencang dan angin itu membawa debu ke matanya Orang tersebut sibuk mengucal-ucal kedua matanya dengan panik karena ia takut kehabisan pemandangan indah tersebut Menakjubkan sekali tanda seru gumam mayang sitah dalam hati Mewakili kekaguman hati orang-orang di sekitar pantai bandar Hal yang membuat mereka kagum sekali adalah keajaiban yang terjadi pada malam itu Di mana cahaya biru terang yang indah itu Menyebar ke permukaan air iaut Membuat laut menjadi berwarna kemilau biru terang Pusaran badai iaut itu telah hilang Kini permukaan laut menjadi rata Datar dan bening Seperti lempengan kristal mewah Gerakan air laut sangat pelan Sehingga nyaris tampak tidak bergerak Bagi mereka yang kakinya terendam air laut Ia dapat merasakan kehangatan air tersebut Kehangatan itu mengalir ke seluruh tubuh dan membuat hatinya menjadi semakin berdebar-debar penuh keindahan misterius Hembusan angin pun tidak sekencang tadi Kali ini angin berhembus pelan, kalem, tapi berwibawalah menyapu alam sekitarnya Setiap benda yang disapu angin itu seolah-olah mendatangkan keindahan Termasuk hati tiap manusia Suasana di pantai bandar menjadi sangat romantis Sepi tapi hangat Hening tapi penuh semangat Tak heran jika para penduduk desa nelayan yang sudah punya keluarga menjadi terbangun saling raba-meraba Mencari selimut agar bisa menenggelamkan diri dalam impian yang lebih indah lagi Tiba-tiba cahaya biru dari langit itu mengecil, membentuk seperti pilar tinggi Lautan tampak seperti menyangga langit dengan pilar cahaya itu Oh, ya Sejak tadi bayangan hitam di atas tebing itu melolong panjang berkali-kali Lolongannya terdengar merdu dan mirip nyanyian malam penghantar cumbu Ah, gelap ujar hati salah seorang pengintai yang sengaja menikmati suara lolongan misterius itu Para pengintai memang semakin berdebar-debar Terlebih setelah pilar cahaya biru yang mirip tiang penyangga langit itu semakin mengecil, mengecil, dan kecil sekali Akhirnya cahaya biru itu menjadi seperti tiang bendera yang amat tinggi Benar-benar mirip tiang bendera Hanya saja siapa ik akan mengerik bendera jika tiangnya setinggi itu Pasti membutuhkan tiga kali pingsan untuk mengerik bendera sampai ke ujung atasnya yang menembus langit itu Tiba-tiba cahaya biru kecil itu bagaikan putus di ujung atasnya Kemudian cahaya itu bergerak meliuk-liuk dengan cepat Zuuup, zuup, zuup, zraap Astaga Cahaya itu berbentuk seperti kereta berkuda Pekik mayang sita dalam bisikan Puting selaksa tersentak ke depan karena kaget Telinganya seperti disembur hawa panas dari mulut mayang sita yang membisik kaget itu Aaaaaa uuuu suara lolongan terdengar lagi Pada saat itu, cahaya biru yang membentuk kereta berkuda itu lenyap Zaap Kini tinggal pijar-pijarnya saja Dan mereka memang melihat bentuk kereta berkuda yang diapisi cahaya pijar biru seperti cahaya kunang-kunang Mengagumkan sekali Baru sekarang kulihat pemandangan yang SSST Berisik, ah sentak puting selaksa dengan dongkol kepada mayang sita Kereta cahaya itu bergerak mendekati arah pantai Semua mulut para pengintai saing berkasak kusuk heboh Dia datang, dia datang Siapa yang datang? Mertuaku tanda seru satu kaki titik koma Tolol Dia datang Putri Merak itu datang dengan kereta cahaya Lihat, lihat Ya, lihat, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang biru dan ada yang merah Hush Maksudku, maksudku Lihat, si Putri Merak itu menunggang kereta cahaya yang ditarik kuda-kuda bercahaya biru Oha, alangkah edahnya kuda-kuda itu Araauuu Suara lolongan dari atas tebing semakin keras dan panjang Seakan bayangan hitam di sana mengucapkan selamat datang kepada anak bida dari asli dari kayangan Tetapi perlambang apakah bayangan hitam yang tampak bagaikan menodai rembulan kuning itu? Hanya beberapa orang yang berpikir demikian Pada umumnya mereka memusatkan perhatiannya ke arah gerakan kereta cahaya yang ditarik dengan enam ekor kuda biru fosfor Anehnya, tak ada suara derap kaki kuda, atau kecipaknya air laut yang digunakan alas berjalan kereta kuda tersebut Sampai di gugusan karang yang sangat dekat dengan pantai, kereta cahaya itu berhenti Nyalap ijar birunya masih bisa menerangi alam sekeliling gugusan karang tersebut Ditambah lagi, cahaya rembulan juga bersinar semakin terang, seakan habis ditambah minyaknya Hal itu membuat tiap pasang mata pengintai melihat munculnya seorang gadis cantik dari dalam kereta cahaya Gadis cantik itu berambut panjang meriap-riap, mengenakan mahkota kecil berbatu putih berkerilap terkena pantulan rembulan Wajah si gadis terkena sinar cahaya keretanya, sehingga setiap orang dapat melihat bentuk kecantikan yang amat mengagumkan itu Gadis tersebut mengenakan kain warna pink, merah muda sekali Kainnya halus dan lembut, meriap-riap dihembus angin kalem Pinjung penutup dadanya juga warna pink Pakaian merah muda sekali itu dilapisi dengan jubah lengan panjang tak dikancingkan bagian depannya Jubah itu berwarna hijau muda dengan hiasan bulu-bulu merah yang menempel bagaikan disulamkan pada jubah tersebut Indah sekali, berkesan merah Oh oh, cantiknya bukan main desah suara siapa saja yang memandang penuh rasa kagum pada gadis yang baru keluar dari kereta cahaya Gadis itulah yang disebut-sebut sebagai putri merah Mengapa ia diam saja di atas batu karang itu? Mungkin menunggu penjemputnya, bisik puting se-iaksa kepada Mayang Sita Tiba-tiba dari arah timur muncul serombongan orang berpakaian serba kuning Mereka adalah orang-orang pengusung tandu Di depan mereka tampak seorang gadis melangkah dengan gagah yang mengenakan pakaian keprajuritan, lengkap dengan pedang panjang Kalau berjalan, prok, 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 pisau terbang yang bergelantungan di sekeliling pinggangnya itu menyentuh baju besi, hingga terdengar suara prok, prok, prok jika dipakai berjalan Oh, itu dia rombongan penjemput putri merah, bisik Mayang Sita Ya, tapi, bukankah, bukankah dia si Hindaya Riflorang dari Lembah Ajal Lo, mengapa bukan Utari? Entahlah Kita lihat saja apa yang dilakukan oleh Hindayani itu Gadis berlangkah tegap itu segera berlutut satu kaki dan tundukan kepala di depan putri merah Selamat datang, putri merah Aku diutus ayahandamu untuk menjemputmu dan membawamu ke Bukit Caraka Oh, terima kasih sekali atas budi baikmu Tapi tunjukkan padaku kalung batu kasumbi yang menjadi tanda bahwa kau adalah utusan ayahandaku Hindayani keluarkan kalung dari dalam baju besinya Kalung itu digenggam dan ditunjukkan kepada putri merah Inilah kalung batu kasumbi yang menjadi tanda bahwa aku adalah utusan ayahandaku pada rimoyang Putri merah tersenyum manis Kau menipuku, sobat, ujarnya dengan kalem Tiba-tiba dari langit muncul cahaya petir Kraalp, kraalp Belegaar Semua mata pengintai terperanjat melihat tubuh Hindayani disambar petir bersama orang-orangnya yang bertugas mengusung tandu Hindayani imoyang orangnya lenyap tanpa bekas Bahkan sisa, ye sebelah sendunya pun tak ada Gila Kemana si Hindayani itu gumamayang sitah Ia termakan kutuk Ku dengar, siapapun yang mencoba membohongi putri merah akan termakan kutuk Entah kutuk bagaimana Rupanya kutuk itu membuat si pendusa lenyap tanpa bekas seperti itu MMMMU nyeramkan sekali Putri Merak masih berdiri di tempatnya, tak jauh dari kereta cahaya Ia seperti seorang gadis sedang menunggu kekasihnya yang sudah janjian mau bertemu di situ Tak lama kemudian, seorang wanita muda berkuda muncul dari arah kedayaman hutan pantai Perempuan berkuda itu kenakan jubah biru terang Gerakan menunggang kuda tampak gesit dan lincah Sebilah pedang disandang di punggungnya Oha, siapa yang datang itu, puting se-iaksa? HMMM, sepertinya dia orang gua batur Aku mengenali jubahnya yang biru bersulam menang merah bergambar bunga mawar itu ujar puting se-iaksa Tapi aku tak tahu siapa namanya, tambah puting se-iaksa Perempuan muda itu segera melompat turun dari punggung kudala buru-buru berlutut di pasir kering depan putri Merak Maaf, putri Merak, aku datang terlambat karena jalanan macet Maksudku, banyak penghalang yang ingin merebut tugasku sebagai penjemputmu, putri Merak Oh, jadi kau yang ditugaskan ayahandaku untuk menjemputku benar, putri Merak Kau membawa kalung batu kasumbi? Semula membawa, tapi di perjalanan direbut oleh lawanku Maka aku buru-buru kemari sebelum lawan tiba lebih dulu dengan membawa batu kasumbi itu Putri Merak sunggirikan senyum manisnya Sinar matamu menambahkan kebohonganmu, sobat Kau telah mendustaiku, aku tidak dusta, aku benar-benar Tanda petik, juga aar Kilat biru menyambar gadis penunggang kuda itulah lenyap bersama kudanya juga Itu menandakan bahwa dia bukan pengawal utusan pada rimoyang Melihat kenyataan seperti itu, bagi mereka yang siap-siap ingin menyamar sebagai utusan pada rimoyangmu Yeeciut nyali Mereka tak berani lakukan rencana untuk berpura-pura menjadi utusan pada rimoyang Karena siapapun yang berbuat demikian akan lenyap tanpa bekas disambar petir misterius Agaknya putri Merak tak dapat ditipu dengan care apapun Dan seng putri tampak masih menunggu hadirnya kejujuran dengan sabar Tak berapa lama, seorang gadis melompat dengan cepat dari atas sebuah pohon Wut, wut, jelek Gadis itu mendaratkan kakinya di pasir kering depan putri Merak Nah, itu dia si utari sentak suara bisik puting selaksa Rupanya utari sejak tadi sengaja menunggu di atas pohon keadaan di sekitarnya dipelajari lebih dulu sebelum akhirnya ia muncul menghadap putri Merak Utari gadis berusia sekitar 23 tahun, dengan baju jingga dan celana ungu tua ternyata sudah sembuh dari luka-lukanya saat dilarikan oleh kakaknya dari pantai jalang Kini ia tampak sehat seperti tak pernah menderita luka apapun Lah berdiri dengan tegap, tampak sebagai sosok gadis pemberani Dengan tangan kiri ditaruh di atas pedang sarung perunggu yang diselitkan di pinggang kirinya Utari yang bergiwang merah itu rapatkan kedua kaki dan memberi anggukan sebagai sikap menghormat Siapa kau, sobat tegur putri Merak dengan ramah? Aku yang bernama Utari, utusan eh yang paderimau yang untuk menjemput dan membawamu ke Bukit Caraka Mana buktinya kalau kau utusan ayah hendaku? Utari keluarkan kalung berbatu hijau dalam lipatan kain celana ungunya Rupanya selama ini kalung batu kasumbi disembunyikan Utari dalam lipatan celananya Sehingga tak mudah diketahui lawan yang ingin menyerobotnya Kalung itu sengaja tak dikenakan oleh Utari karena takut akan memancing perhatian pihak lain yang ingin memiliki kalung tersebut Setelah berhadapan dengan putri Merak, kalung itu sekarang dipakai oleh Utari Batu hijau pada bandul kalung bertali hitam itu memancarkan sinar hijau sangat terang dan hanya sepintas saja Kelaap Sinar hijau itu menerpa wajah putri Merak Membuat seng putri percaya bahwa dia sudah berhadapan dengan seorang utusan dari ayahnya Putri Merak pun menengok ke samping kanan, bagaikan bicara pada enam ekor kuda cahaya tersebut Turang gasurya, kembalilah menghadap ibu dan katakan aku sudah bertemu dengan penjemputku Zerubis Tiba-tiba kereta bercahaya biru itu lenyap tanpa bekas lagi Warna air laut pun berubah menjadi seperti biasanya, biru ke hijau-hijauan Cahaya dari kalung batu kasumbi pun telah hilang sejak tadi Kini cahaya yang ada hanyalah sinar rembulan bundar bak martabak di atas penggorengan Utari, bawalah aku ke Bukit Caraka sekarang juga baik, putri Utari menyelipkan kedua jarinya ke mulut dan ditiupnya jari itu Suwi yui it Suara suitan itu merupakan tanda bagi seseorang Maka dari arah barat muncul seorang gadis menunggang kuda sambil menuntun seekor kuda kosong tanpa penumpang Gadis berbaju merah yang menunggang kuda itu adalah Rinayi, kakak kandung Utari yang pernah menjadi anak buah tokoh sesat, hantu asmara, hingga kesuciannya sudah tidak tersisa lagi Rinayi memberikan hormat kepada putri merak saat diperkenalkan oleh Utari Seng putri segera naik ke atas punggung kuda putih, sedangkan Utari menunggang kuda hitam yang tadi ditunggangi Rinayi Uta hati-hati pesan Seng kakak sebelum Utari dan putri merak akhirnya pergi meninggalkan pantai bandar Wuus, Wuut, Weers, Blaas, Blaas Rinayi terperangah kaget Ternyata banyak bayangan yang berkelebat dari sisi lain ke arah yang sama dengan tujuan Utari dan putri merak Celaka Ternyata banyak orang yang merbayang-bayangi Utari dan putri merak Pasti mereka ingin membunuh putri merak dan memakan jantungnya Oha, aku harus segera hubungi guru agar Utari dan putri merak lolos dari hadangan mereka Rinayi pun bergegas lari ke arah baratlah menuju ke tempat di mana Seng guru dan rupa setan bersembunyi bersamanya Menunggu saat-saat kemunculan putri merak Namun alangkah terkejutnya Rinayi setelah mengetahui tempat itu kosong Raja Manta, gurunya, dan si rupa setan yang pernah menjadi ketua partai petapa sakti itu Telah lenyap dan tidak ada di tempat Rinayi kebingungan mencari Seng guru untuk melaporkan bahaya yang membayang-bayangi Utari dan putri merak itu 2. Bayangan hitam di atas tebing yang melolong itu Ternyata adalah si manusia serigala berbulu hitam Tanpa uban selembar pun Dan manusia serigala itu tak lain adalah pendekar mabuk Si murid Sinting Gilatewak dan Bidadari Jalang Laakrab juga dikenal dengan nama Suto Sinting Seng pendekar tampan yang bertubuh tinggi, gagah, dan kekar itu sedang mengalami musibah dalam hidupnya Lalu terkena jurus siluman serigala akibat pertarungannya dengan petapa berilmu tinggi dari aliran hitam yang dikenal dengan nama belah nyawa Pertarungan itu terjadi bukan saja berdasarkan dendam si belah nyawa kepada Suto Yang telah menewaskan dua murid andalannya Namun juga karena belah nyawa merasa dihalangi tindakannya yang ingin menculik Cinderagiri Niatnya menculik Cinderagiri timbul setelah mendengar bahwa Cinderagiri mengetahui rahasia tabib sesat dari pantai Jalang Baka serial pendekar mabuk dalam episode, Manusia Serigala Musibah itu telah membuat Suto Sinting berwujud seperti seekor serigala Badannya berbulu lebat, rahangnya maju ke depan, telinganya menjadi tinggi, jari-jarinya mengeluarkan kuku hitam seperti kuku serigala Repotnya lagi, emosinya menjadi emosi serigala Buas dan liar Tapi dibalik semua itu, pendekar mabuk masih mempunyai rasa manusiawi yang tersisa Sehingga kadang ia terpaksa menekan sekuat tenaga agar emosi binatangnya tidak terlepas seliar serigala asli Tuak saktinya yang terkenal dapat untuk menyembuhkan luka itu ternyata kali ini tidak bisa dipakai untuk melawan kekuatan uap racun dan jurus siluman serigala Dugaan Suto, musibah itu dapat diatasi jika mendapatkan obat dari Diasa Riningrum, calon istrinya, yang mempunyai seorang ibu berkuasa di alam gep yaitu Gusti Ratu Kartika Wangi Tetapi kemunculan Arya Suwaka, murid dari Geledek Biru, membuat Suto Sinting sempat beralih kepada Seng Yoko Sakti tersebut Menurut Arya Suwaka, gurunya pernah menangkal kekuatan jurus siluman serigala pada beberapa tahun yang lalu Tetapi karena kemunculan Putri Merak ternyata lebih penting untuk dibayang-bayangi Maka niat Suto datang kepada Geledek Biru terpaksa ditangguhkan penangguhan itulah yang membuat tubuh Suto Sinting menjadi lebih berbulu lagi Dan perubahan yang terjadi pada dirinya semakin membuat orang sulit mengenali siapa dia sebenarnya Rasa malu mencekam hatinya sehingga ia sempat merasa minder dan tak berani muncul di antara para pengintaisa panjang pantai bandar tadi Padri Moyang, petapa sakti aliran putih yang dikabarkan telah moksa itu, bukan orang asing lagi bagi pendekar mabuk Seng tokoh yang pernah menampakkan diri pada pendekar mabuk itu juga pernah memberi tugas untuk menyingkirkan angkara murka yang dilakukan oleh pendekar mabuk Suto Sinting merasa punya hubungan baik dengan Padri Moyang Sehingga ia pun merasa perlu melindungi kemunulan Putri Merak yang ditakdirkan akan berkuasa di Bukit Caraka menjadi perantara antara manusia dengan Dewa Oleh sebab itu, ketika Putri Merak sudah dibawa oleh Utari, pendekar mabuk pun segera berkelebat membayang-bayangi mereka berdualah berusaha agar keadaan dirinya tidak dilihat oleh Utari, Putri Merak dan yang lainnya Dengan menggunakan jurus gerak siluman yang membuatnya mampu bergerak menyamai kecepatan cahaya itu Suto Sinting menyelusup di sela-sela keremangan malamlah berada dalam jarak pandang dengan Putri Merak dan Utari Posisinya yang selalu berpindah-pindah dengan sangat cepat itu membuat beberapa orang yang juga bermaksud membayang-bayangi Putri Merak dan Utari Tak melihat keberadaan si manusia serigala di sekitar langkah mereka Tiba-tiba seberkas cahaya putih menyilaukan melesat dari satu arah Seberkas cahaya putih menyilaukan itu sempat membuat pendekar mabuk terperanjat bukan kepalang Oh, apa yang terjadi itu ujarnya dalam hati Bla'aab Cahaya putih menyilaukan itu seperti jaring yang ditebarkan dari satu tangan Cahaya itu menyambar tubuh Putri Merak Dalam sekejap saja, Putri Merak dan kudanya lenyap tanpa bekas yang ditinggalkan Bahkan suara kuda pun tak terdengar, kecuali suara ringkik kudanya Utari yang melonjak ketakutan Utari terlempar dari punggung kuda, dan seng kuda pun lari ngibrit tanpa pamit lagi Suasana remang-remang sempat membuat pandangan mati orang-orang yang membayangi perjalar tersebut menjadi gelap pekat beberapa kejap Mati mereka bagaikan buta, sama sekali tak bisa melihat apa-apa Demikian pula halnya dengan Utari Sekitar tujuh laan nafas kemudian, pandangai mati mereka mulai normal kembali Pendekar mabuk mempunyai pandangan yang buram, karena memang sejak ia berubah menjadi manusia serigala, pandangan matanya tak setajam biasanya Putri Merak Putri Merak teriak Utari mencari orang yang dikawalnya dengan panik Wut, wut Dua bayangan melesat hem-i Utari Jelek, jelek Utari Ini aku Puting Selaksa Oha, kau tanda seru Aku kehilangan Ya, aku tahu Cahaya putih tadi datang dari utara sana ujar Puting Selaksa Sementara itu, Mayang Sita yang masih mengikuti Puting Selaksa segera perdengarkan suaranya Cahaya itu menelan habis Putri Merak dan kudanya wut, wut Jelek, jelek Dua orang muncul lagi di sekitar tempat itu Mereka adalah Cendera Giri dan Arya Suwaka yang diam-diam mengikuti perjalanan Utari dari pantai bandar Utari segera bersiap cabut pedang, karena menyangka datang bahaya mengancamnya Tapi begitu ia melihat wajah Arya Suwaka secara samar-samar Ia segera teringat tentang pemuda yang pernah dilihatnya dalam peristiwa rebutan mahkota pusaka itu Peristiwa tersebut juga melibatkan Cendera Giri yang sempat bentrok dengan Kan Utari, tapi segera diselamatkan nyawanya Ulutari sendiri, bakal serial pendekar mabuk dalam episode Geger Hantu Asmara Dalam sepintas kulihat orang yang memiliki cahaya putih itu mengenakan jubah hitam ujar Arya Suwaka langsung nyeplos begitu saja Cendera Giri masih diam, tapi ikut membantu mencari putri merak dengan memandang kesana sini Wes jelek! Sesosok tubuh sekal milik gadis berpakaian kuning gading muncul di belakang Utari Dengan cepat Utari mencabut pedangnya dan diarahkan kepada gadis yang baru saja muncul Kuah rasa kau yang mengacaukan tugasku ini tiara surga geram Utari dengan penuh curiga Pakai otakmu! Jangan hanya dengkulmu yang dipakai untuk berpikir ketus tiara surga Murid dari perguruan telaga murka, yang pernah bentrok dengan Utari karena ingin gantikan tugas Utari sebagai pengawal putri merak Bakal serial pendekar mabuk dalam episode Submawarisan Sudah kuduga, kau tidak akan becus mengawal putri merak tegas tiara surga lagi Eh yang padri mau yang benar-benar salah pilih Tutup mulutmu sentak Utari dengan berang sekali Tak ada gunanya saling debat begini potong puting se-iaksa Sebaiknya kita menyebar untuk mencari putri merak Tiba-tiba terdengar suara lain menyahut dari atas pohon Itindakan yang sia-sia Semua metu tertuju ke arah suara tua tersebut Serahkan saja padaku Aku akan memburunyal tambah suara tersebut Lalu, si pemilik suara pun meluncur turun dari atas dahan Gerakannya sangat cepat Nyaris tanpa suara saat kakinya menapak ke tanah DL samping Mayang Sita Tokoh tua itu berusia sekitar 80 tahun Berambut pendek warna putih rata Lah memiliki kumuk dan jenggot putih uban Mengenakan jubah kunirik garis-garis merah Berkalung tasbih biru sepanjang perut Bagi Arya Suwaka dan yang lainnya Tokoh itu masih menimbulkan tanda tanya di hati mereka Sebab mereka tidak mengenalnya Tetapi bagi Utari Atau Suto Sinting yang memperhatikan dari atas pohon yang paling tinggi Tokoh tua yang banyak senyum dan semangatnya masih seperti remaja Itu bukan orang yang membingungkan Dia adalah si Dewa Bandot dari Pulau Pahang Utari mengenalnya karena Dewa Bandot adalah sahabat karib Raja Mantra Yang Dewa Bandot Rupanya yang ada di sini Ugasapa Utari yang mendapat senyum lebar dari si Dewa Bandot Aku sedang mengikuti seseorang yang mengincar Putri Merak Ujar Dewa Bandot Tapi rupanya aku terlambat Jadi, sebaiknya kalian tak perlu saling kecam dan saling menyalahkan Akanku susul orang itu untuk menyelamatkan Putri Sahabatku Padri Moyang Iya Pak Orang Yang La'aab J Dewa Bandot lenyap sebelum Utari selesaikan pertanyaannya Tokoh dari Pulau Parang itu bergerak sangat cepat sehingga seperti menghilang di telan bumi Di satu sisi, sepasang mata berbulu lebat memperhatikan gerakan Dewa Bandot Manusia serigala itu mendengar percakapan tadi dari jarak jauh Karena ia mempunyai ilmu sadap suara yang mampu mendengar percakapan dari jarak seratus tombak lebih Suto Sinting itulah orangnya Tanpa banyak berpikir panjang lagi, pendekar mabuk segera susul gerakan Dewa Bandot dengan menggunakan ilmu sukmalingganya Kelahap Sosok manusia serigala itu berubah menjadi sinar hijau yang berekor kecil, mirip kunang-kunang Sinar hijau itu melesat dengan cepat bagaikan menembus perbatasan alam nyata dan alam gaib Kecepatan gerak jurus ini bisa dibilang tiga kali cepat dari jurus gerak siluman Sehingga dalam sekejap saja Suto mampu menyusul Dewa Bandotlah sengaja menghadang langkah super cepatnya Dewa Bandot Sehingga gurunya Santana itu terkejut ketika merasa dihadang oleh sosok manusia berbulu lebat Tanpa berpikir panjang, Dewa Bandot segera ipaskan serangannya berupa sinar patah-patah wabiru Kelahap Sinar lurus patah-patah itu dihadang oleh bumbung tuaknya Suto, sehingga timbul ledakan yang menggema cukup dasyat Belegaar Pendekar mabuk terpental sejauh delapan langkah tubuhnya yang berbulu melayang-layang Bagian depan tubuhnya, dada, wajah, perut, dan bawah perut alias paha, terasa seperti diterjang lempengan baja yang cukup keras Pendekar mabuk mengerang sakitan, tapi suaranya seperti rangan seekor serigala GGGRRRRR Dewa Bandot perdengarkan suaranya, kali ini suaranya sengaja dibuat berwibawa untuk menggertak lawannya Tapi tetap saja ia tersenyum, walau sinis, sebab ia memang dikenai sebagai tokoh tua yang banyak senyum Sekali lagi kau menghalangiku, kau akan terbang ke neraka, iblis berbulu Pendekar mabuk menggeliat bangkit untuk berdiri Ia bertopang bumbung tuaknya saat mengangkat badannya Dewa Bandot berkerudahi, curiga melihat bentuk bumbung tuak yang sudah dikenalinya itu Keinginan untuk melepaskan amarahnya ditahan sesaat, tapi ia tetap waspada dan siap serang jika timbul bahaya dari si pemegang bumbung tuak itu Siapa kau sebenarnya, iblis berbulu? Eang! Dewa Bandot, Sapa Suto Sinting dengan suara serak dan agak cadel Semakin terkesiap pandangan Dewa Bandot mendengar namanya disebutkan oleh manusia berwajah serigala itulah bergerak mendekat lagi Senyumnya makin lebar, tapi bermakna keheranan Kau membawa bumbung tuaknya si pendekar mabuk apakah kau? Tanda petik Aku Suto Sinting, Eang! Jabak bayi Dewa Bandot tersentak dengan kepala mundur sedikit Senyumnya lenyap untuk sekejap Kenapa kau bisa jadi begini? Pendekar mabuk belah nyawa menggunakan ilmu Tanda petik Siluman serigala tanda seru HMMM, ya, aku tahu dialah pemilik ilmu itu Hanya dia yang mempunyai ilmu itu Entah sudah diturunkan kepada muridnya atau kepada orang lain Atau belum diturunkan kepada siapa-siapa Tapi yang jelas keadaanmu harus segera dipulihkan Sebelum akhirnya tubuhmu menjadi busuk dan mati tanpa dikenali oleh siapapun Agaknya si Dewa Bandot itu cukup tahu tentang ilmu andalannya si belah nyawa yang berhasil dipulihkan kembali dalam beberapa waktu belakangan ini Tetapi pendekar mabuk tidak terlalu tertarik dengan segala sesuatu yang diketahui Dewa Bandot mengena ilmu siluman serigala itu Ada satu hal yang ingin segera diketahui olehnya Eyang Dewa Bandot, ku dengar tadi eyang bicara dengan utari bahwa eyang sedang mengikuti orang yang mengincar Putri Merak Pasti, eyang tahu siapa orang itu Tolong katakan padaku, siapa orang nyada aku akan segera menyusulnya sebelum ia berhasil memakan jantung Putri Merak Sekalipun sebenarnya bicara Suto tersendat-sendat bagai orang sulit bernafas, tapi Dewa Bandot paham betul dengan maksud keinginan si pendekar mabuk itu Tetapi agaknya ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan baik-baik oleh Dewa Bandot Sehingga tokoh yang kini tersenyum-senyum itu tidak buru-buru menjawab, melainkan memandang ke arah lain sambil melangkah ke samping kanan pendekar mabuk Memang aku percaya, kau mampu hadapi orang itu Ilmu yang kau miliki sepadan dengan ilmu yang dimiliki orang tersebut Tapi keadaanmu sendiri perlu segera mendapat pertolongan, pendekar mabuk Ku sarankan agar kau segera menghubungi Tanda petik Belaar, belaar, jagaar Ledakan beruntun yang menggelegar hingga menggetarkan bumi itu memutus kata-kata Dewa Bandot Perhatian mereka segera tertuju ke arah utara, tempat datangnya suara ledakan Kilatan sinar merah menghentak-hentak tiga kali terlihat jelas di malam yang remang-remang itu Maka tanpa bersepakat lebih dulu kedua orang berbeda generasi itu segera melesat ke arah utara Zia'ab Belas Siapa yang bertarung di sana, pendekar mabuk maupun Dewa Bandot masih belum jelas Mereka mencari pusat ledakan dasyat tadi Tiba-tiba mereka mendengar suara gerutu dan makian yang samar-samar Mereka bergegas menuju tempat datangnya suara tersebut Sapi rontok, kucing gering, kambing gemerot Uuh kurang ajar betul dia Dasar babi lempoh, kodok kerot babon busung Raja mantra tanda seru Sapa Dewa Bandot yang menampakkan diri lebih dulu Ternyata orang yang mengerutu dan memaki-maki sambil bangkit berdiri itu adalah Raja mantra gurunya utari Pendekar mabuk masih bimbang untuk menampakkan diri karena malu dengan perubahan sosok dirinya Dari balik kerimbunan semak dan kegelapan malam, matanya yang merah liar itu memperhatikan Raja mantra setelah teriebi dulu Ia memperhatikan keadaan sekeliling yang terasa lengang itu Agaknya Raja mantra habis bentrok dengan seseorang Dan ia ditinggalkan oleh lawannya setelah berhasil dibuat berguling-guling di tanah Dewa Bandot, kau ada di sini rupanya Kau pasti memburu orang yang membawa lari putri merak itu memang Tapi sialnya aku salah menangkisnya dengan ilmu yang Lebih rendah satu tingkat dari yang digunakan menyerangku Dasar bebek kembung sambil Raja mantra menebah-nebah pakaian hijau tuanya yang model biksu itu Tokoh tua berusia sekitar 80 tahun itu segera menarik napas panjang-panjang Untuk pulihkan tenaganya yang tadi hilang sebagian akibat adu ilmu dengan lawannya Rambutnya yang putih dirapikan gulungannya Jenggot dan kumisnya yang putih diusapnya satu kali memakai tangan kiri Sementara tangan kanannya masih menggenggam tongkat kayu bor kepala bentuk tangan menggenggam Sekalipun dia mengerutu tapi wajahnya tetap berkesan cuek Syukurlah jika kau sudah tahu siapa penculik putri merak itu ujar Dewa Bandot kepada si Raja Mantra Ya, aku tahu persis siapa dia Sekarang dia sedang dikejar oleh si rupa setan yang sejak tadi bersamaku Raja Mantra memandang ke arah Dewa Bandot yang ada di sebelah kirinya Apakah kau ingin ikut mengejarnya, Dewa Bandot? Tidak. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan lebih lulu, kata Dewa Bandot sambil tersenyum Wajah tuanya disoroti cahaya rembulan pucat Keselamatan si putri merak adalah tanggung jawab muridku, Utari Aku tidak mau Utari gagal dalam tugasnya sebagai pengawal pilihan kakang pada Rimoyang Aku harus menyusu Rupa setan Karena menurutku rupa setan belum tentu unggul melawan si keparat keropos, sapi rontok, babi busung itu Tunggu dulu, Raja Mantra Ku harap kau mau lakukan sesuatu yang lain, tapi bisa kita kaitkan dengan penculikan putri merak itu Kalau kau tak mau jelaskan dalam lima hitungan, aku akan pergi secepatnya Aku akan mulai menghitung 3, 4 Dewa Bandot segera berseru memanggil seseorang Pendekar Mabuk, keluarlah Kemarilah, nak Pendekar Mabuk tanda seru gumam Raja Mantra hentikan hitungannya Pendekar Mabuk masih belum mau tampakan diri Ia mempertimbangkankan keadaan dirinya yang tentunya akan tidak dikenali oleh Raja Mantra Padahal Raja Mantra sudah membayangkan sosok pendekar Mabuk tampan yang akan berubah itu Sebab ia sudah diberitahu oleh si rupa setan alias anjar ini tentang bencana jiang dialami si murid senting gila tuak itu Suto Sinting Aku tahu kau pasti berubah menjadi manusia serigala Kemarilah, tak perlu malu padaku Aku bukan perawan cantik Cah bagus seru mantra Seruan itu membuat Suto Sinting sempat terperanjat Ternyata yang Raja Mantra sudah mengetahui keadaanku HMMM, mungkin karena beliau telah bertemu dengan anjar dini Ujar Suto dalam hatinya baginya sudah tak ada alasan untuk malu atau bersembunyi lagi Satu ap pun segera keluar dari tempat persembunyiannya Zlaap! Jaleek! Hush! Jangan mengeram begitu Bikin bulu keduku merinding saja ujar Raja Mantra yang benar-benar tak merasa kaget melihat sosok wujud Suto Sinting yang berbulu lebat itu Eh yang Raja Mantra, sapa Suto Sinting dengan suara serak dan lirih Sapaan itu menimbulkan perasaan haru di hati Raja Mantra Duh, Dewa, kenapa jadi seperti kau? Cah bagus Raja Mantra mengusap-usap punggung pendekar mabuk HMMM, HMMM, gatal semua tanganku memegang bulumu Mak! Jangan menghina, ehang! Ohohoho, tidak! Aku tidak menghina! Sekadar membangkitkan candamu saja Dewa Bandot segera berkata Raja Mantra, ku rasa ilmunya pendekar mabuk akan mampu mengimbangi ilmunya si penculik Putri Merak HMMM, yaah sepertinya memang begitu Untuk itulah, ku mohon kau bisa pulihkan keadaannya sebagai pemuda tampan yang berilmu tinggi itu, Raja Mantra Pendekar mabuk sempat memendam perasaan heran dan curiga terhadap kata-kata Dewa Bandot itu Tapi ia tak sempat ajukan tanya, karena Raja Mantra sudah lebih dulu berkata kepada Dewa Bandot Apakah kau yakin aku bisa memulihkan keadaan si ganteng YNG konyol ini? Aku yakin kau bisa lakukan dengan Mantra Saktimu Pegas Dewa Bandot walau dengan senyum seulas menghiasi wajah tuanya Mantra yang mana, ia tanda seru gumam Raja Mantra seperti bicara pada diri sendirilah berpikir beberapa saat Kebanyakan Mantra Sakti jadi lupa yang mana yang bisa menghancurkan uap racun siluman serigala itu Gerutu Dewa Bandot Kejap kemudian, Raja Mantra seperti ingat sesuatu, Aimei dan suaranya menyentak bersama wajahnya yang berseri-seri, dihiasi senyum cengar-cengir Nah aku ingat sekarang Tapi, tapi harus diucapkan oleh dia sendiri, Dewa Bandot Jangan bodoh Kau bisa tuntun dia untuk mengucapkan Mantra itu Raja Mantra menggumam dan manggutmang Kemudian ia bicara kepada Suto Sinting dengan memandang berhadapan Pendekar mabuk, aku akan mencoba Mantra Saktiku yang berjudul Titik dua koyak kai Kau tinggal menikutinya dan Ih, itu Mantra apa puisi Kok pakai judul segala potong Dewa Bandot dengan senyum geli Jahit mulutmu, agar jangan mengganggu Mantraku Dewa Bandot yang diperingatkan hanya tertawa kecil Dewa Bandot sedikit menyisih Pendekar mabuk, kosongkan pikiranmu, kosongkan pula batinmu Tirukan apa yang ku ucapkan resapilah tiap kata nanti Walau kau tak tahu artinya Anggaplah tiap kata yang kau ucapkan mengalir ke sekujur tubuh mengikuti darahmu Bisakah kau berbuat begitu, nak? Bisa, eh yang, jawab Suto Sinting Kemudian, tanpa diperintah, si manusia serigala itu perjamkan matanya sendiri Bukan mati orang lain yang diperjamkan Lalu terdengar si Raja Mantra mengawali ucapan Mantranya yang baru diikuti oleh Suto Sinting Koyak kayik si koyak kayik Koyak kayik si koyak kayik Bahoro koyak perih rasanya Bahoro koyak perih rasanya Si gobal, si gahl a'a si gobal gabel Si gobai, si gabel ala si gobal gabel Adi gantang, a'ci e'i gantung bergobel gabel Adi gantang, adi gantung bergobel gabel Apa ini apa itu? Yang mana maksudmu sahut Dewa Bandot sambil klingak-klinguk mencari sesuatu? Hei, ini Mantra Jangan diartikan sebagai pertanyaan ujar Raja Mantra dengan jengkel Oh, maaf, maaf teruskan Dewa Bandot mengisih lagi Suto tirukan ucapan Mantra yang tadi Apa ini apa itu? Pudar geip, pudar wujud, kuasa yang maha dewa Pudar geip, pudar wujud, kuasa yang maha dewa Sim ulu kautu kublung, sim ulu kautu kublung Nah tunggu beberapa saat Nah tunggu beberapa saat Heeh, yang ini jangan ditirukan hardik Raja Mantra Dewa Bandot terkekeh geli Membuat hati Suto Sinting pun sebenarnya ingin tertawa cekikikan Tapi niat untuk tertawa itu terpaksa harus ditahannya Karina, tiba-tiba ia merasakan dasiran angin menjadi kencang Sepertinya ada pasukan dari kayangan yang datang ke bumi dan timbulkan hembusan angin cukup kencang Suara gemuruh pun terdengar Suara itu sepertinya datang dari langit Makin lama makin keras, makin bergemuruh besar, dan angin makin berhembus kencang menyerupai badai Mantramu memang hebat, birambada, puji Dewa Bandot dengan menyebut nama asli Raja Mantra Rupanya terjadinya kelainan alam itu akibat terucapnya mantra yang tampaknya seperti main-main Tapi sebenarnya mengandung kekuatan sakti sungguh dasyat Pendekar mabuk tak sempat bicara apa-apa hanya meresapi tiap hembusan angin yang menerpanya Sedikit demi sedikit ia merasakan udara menjadi dingin Sepertinya ia kehilangan baju dan celana TNPL sebenarnya bulu-bulu yang tumbuh di sekujur tubuhnya itu mulai rontok tersapu angin Semakin kencang hembusan angin membadai itu, semakin terasa urat-urat di sekitar wajah mulai mengendor Dalam beberapa saat kemudian, ternyata mantra itu benar-benar berhasil memulihkan keadaan Suto Sinting menjadi seperti semula, tampan, gagah, tinggi, kekar, dan maco sekali Aku telah pulih, Eyang Aku telah pulih seperti sedia kalah Suto nyaris berteriak karena kejerangnya Terima kasih, Eyang Raja Mantra Terima kasih, Eyang Dewa Bandot Hei, yang sembuhkan kau adalah mantra ku Dewa Bandot tidak punya mantra sakti seperti itu protes si Raja Mantra karena Suto juga mengucapkan terima kasih kepada Dewa Bandot Wajah Dewa Bandot tampak murung sesaat Tapi Suto Sinting segera berkata Jika tanpa didesak Eyang Dewa Bandot, belum tentu Eyang Raja Mantra mau pulihkan keadaanku Jadi, ku rasa sudah sepatutnya aku mengaturkan terima kasih pula kepada Eyang Dewa Bandot Ya, sudah Boleh juga tapi sedikit saja ucapan terima kasih yang kau berikan pada si Dewa Bandot Jangan banyak-banyak ujar Raja Mantra Dayam kesan candanya Tidak dapat ucapan terima kasih juga tidak apa Gerutu Dewa Bandot sambil bersungut-sungut Bisa beli di pasar Sudah Eyang Menurutku, yang penting bukan kepada siapa saya harus berterima kasih, ujar Suto Yang terpenting adalah siapa orang yang membawa kabur Putri Merak Tolong beritahukan padaku Aku akan mengejarnya sebelum Putri Merak jadi korban keganasan orang itu Tabib sesat Raja Mantra dan Dewa Bandot bicara bersamaan secara tak sengaja Mereka saling lirik sebentar, lalu dua Bandot tampak mengalah Raja Mantra lanjutkan ucapannya setelah Suto Sinting menggumam Seperti bicara pada diri sendiri Oh, jadi si penculik Putri Merak itu adalah Nini Kembang Kempis aliasi Tabib sesat dari Pantai Jalang Ya, memang dia orangnya Rupanya dia tak sabar mengandalkan orang-orangnya Sehingga bertindak sendiri melakukan penculikan tersebut Tapi aku yakin Putri Merak tidak dibawanya ke Pantai Jalang Tentu saja, sahut Raja Mantra Karena dia menembus salam Gaib, berarti dia membawa Sari Putri Merak ke dasar bumi Tempat asal-usulnya yang sebenarnya Aku akan mengejarnya sekarang juga Eh yang tegas Suto Sinting bernada tak sabar lagi 3. Bukan hal yang sulit bagi pendekar mabuk untuk masuk ke alam Gaib lah mempunyai kesaktian pada keningnya Yaitu Noda Merah Kecil Pemberian Ratu Kartika Wangi Noda Merah Kecil di keningnya itu akan dapat membuat Suto Sinting keluar masuk ke alam Gaib dengan mengusap kening itu memakai telapak tangan kanannya Noda Merah Kecil di kening Suto itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang berilmu tinggi Seperti Dewa Bandot, Raja Mantra, dan yang lainnya Baka serial pendekar mabuk dalam episode Manusia Seribu Wajah Tetapi alam yang dituju Suto Sinting sebenarnya terletak di perbatasan alam nyata dan alam gaib Wilayah yang dihuni manusia dasar bumi itu memang sangat tipis sekali Lapisannya dengan wilayah yang dihuni manusia di permukaan bumi Maka masyarakat dasar bumi pun ibarat hidup di antara dua alam Yaitu alam gaib dan alam nyata Pendekar mabuk bukan tidak pernah datang ke alam tersebut ketika mencari batu tembus jagad Ia pernah datang ke alam perbatasan tersebut Baka serial pendekar mabuk dalam episode Penjara Terkutuk Juga ketika pendekar mabuk harus menghancurkan kebejatan si Ratu Kamasinta alias Dewi Penyebar Asmara Ia pun terpaksa harus lenyap dari alam nyata dan masuk ke alam perbatasan tersebut Sampai akhirnya Ra bertemu dengan gadis cantik bernama Nirwana Tria Gadis itu masih muda dan cantik Namun sudah menjadi guru dalam satu aliran silat golongan putih Gadis itu ternyata cucunya Dewa Tanah Si penguasa tertinggi golongan putih di dasar bumi Baka serial pendekar mabuk dalam episode Ratu Maksiat Tak heran jika si Tabib Sesat alias mini kembang kempis itu membawa lari putri merak ke alam perbatasan Karena memang ia berasal dari sana Tabib Sesat adalah pelarian dari dasar bumi yang berhasil membaur di tengah kehidupan masyarakat permukaan bumi Tentu saja Tabib Sesat berilmu tinggi Karena menurut penjelasan yang pernah diterima sutodainir wanatria Masyarakat dasar bumi mempunyai ilmu Tinggi dan cukup bisa diandalkan untuk melawan para tokoh di permukaan bumi Dengan membawa lari putri merak ke alam perbatasan itu Tentunya Tabib Sesat merasa aman dan merasa tak akan ada yang mampu mengejarnya Sekalipun ada hanya 2-3 orang saja Itu pun pada umumnya para tokoh tua berilmu tinggi Namun si Tabib Sesat tak tahu bahwa rupa setan yang pernah menjadi ketua partai petapa sakti dan pendekar mabuk bisa lakukan pengejaran sampai ke alam perbatasan tersebut Dulu memang rupa setan tidak bisa menembus alam perbatasan Tapi sejak peristiwa memburu batu tembus jagad itu Ia berusaha perdalam lagi ilmunya Sehingga kini bisa menembus alam perbatasan Alam tersebut mempunyai pemandangan yang lebih indah Pohon-pohon berwarna wami Gugusan batu bermunculan dengan warna-warna yang menawan Ada yang berwarna merah beneng seperti agar-agar Tapi kerasnya seperti batu cincin Ada juga batu yang bentuk dan ukurannya seperti kuda mengangkat kedua kaki depannya Berwarna hijau lumut Pohon berbatang merah dengan daunnya yang kuning berkilauan juga cempak tumbuh di sana-sini Pendekar mabuk merasa sedang berada di taman surga Hatinya menjadi berseri-seri penuh keindahan Tapi sang hati pun masih bertanya-tanya Di wilayah mana aku berada? Kemana arah pelarian si tabib sesat itu? Semak-semak berwarna ungu menjadi pusat perhatian soto sinting Semak-semak itu seperti ilalang Tapi daunnya berwarna ungu bagai memancarkan sinar kemilau Seakan terbuat dari kristal Tapi ilalang ungu itu juga bergerak-gerak dihembus angin semilir Alam indah itu juga mempunyai angin, udara, tanah, dan langit seperti yang ada di permukaan bumi Hanya bedanya, sekalipun tampak terang, namun suasananya berkesan teduh Hembusan angin membawa kesejukan tersendiri Seolah-olah membawa pengaruh gaib yang dapat menenteramkan hati Karena tak ada petunjuk yang jelas Kemana ia harus melangkah Maka pendekar mabuk pun berjalan menuju perbukitan yang letaknya Cukup jauhlah menyusuri hutan berwarna-warni dengan suara kicau burung yang aneh Tapi enak didengarkan Hembusan angin yang tadi terasa membawa kesejukan tersendiri Kini mulai terasa kering Semakin lama angin yang berhembus terasa semakin aneh Kulit lengan mulai terasa sedikit panas Lalu timbul rasa perih Sepertinya ada yang tak beres ujar hati Suto Sinting Langkahnya terpaksa dihentikan karena firasat adanya ketidakberesan semakin kuat Bahkan hembusan angin terasa semakin membuat sekujur tubuh perih Meta pun jadi pedas, mengeluarkan air dengan sendirinya Kesunyian yang ada di sekitar tempat itu bagaikan mengandung misteri yang perlu dicurigai Pendekar mabuk buru-buru menenggak tuaknya Beberapa teguk tuak dapat mengusir rasa perih pada kulit dan matanya La sengaja masih tetap diam di tempat, di bawah sebatang pohon biru berdaun biru muda Daunnya kecil-kecil dan rindang, seperti daun pohon beringin Akar pohon itu termasuk jenis akar rambut, bergelantungan dari dahan-dahannya Oha tanda seru Suto terkejut melihat kulit tubuhnya yang sedikit putih, seperti ditabuli tepung Tapi serbuk putih itu makin lama semakin tebal dan berkilauan Serbuk beling tanda seru gumam hatinya dalam keheranan lah mulai sadar Bahwa angin yang berhembus di tempat itu mengandung serbuk beling yang dapat menggores kulit tubuh manusia secara tak kentara Goresan serbuk lembut itulah yang mendatangkan rasa perih tadi Jika Suto tidak segera menenggak tuak saktinya, maka rasa perihnya akan semakin tajam Kurasa angin itu bukan angin sembarangan Serbuk beling lembut sekali itu pasti kiriman seseorang ujarnya membatin Metap pun segera memandang penuh waspada kesana-sini Bumbung tuak mulai digantungkan di pundak kanan Sewaktu-waktu dapat disambar untuk menangkis serangan dari arah manapun Agaknya ada yang menyambut kedatanganku dengan tak ramah HRNMM, sebaiknya kugunakan jurus kipas malaikat untuk mengetahui seberapa hebat kekuatan angin yang menyambutku ini Tali bumbung tuak segera digenggam, melilit pada genggaman itu Bumbung tuak pun segera diputar di atas kepala dengan gerakan cepat hingga timbulkan bunyi berdengung Muung, muung, muung Putaran bumbung tuak itu hadirkan angin kencang yang menyebar ke berbagai arah dalam gerakan melingkari tubuh pendekar mabuk Begitu kencangnya angin yang ditimbulkan dari gerakan bumbung memutar itu Sehingga terdengar suara hembusannya secara samar-samar Arah angin pun berubah Dan tiba-tiba daun-daun tanaman di sekitar tempat itu mulai berguguran Teras, teras, teras Oh, daun-daun itu bukan berguguran tapi terpotong Buktinya ada daun yang jatuh dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian Dan nilalang ungu itu pun bagaikan dipangkas pada bagian pucuknya Kurasa angin yang menaburkan serbuk beling halus itu berubah menjadi seperti pisau pemangkas yang amat tajam Pikir Suto Sambiei memperhatikan sekelilingnya Jurus kipas mayaikat dihentikan Suto ingin rasakan hembusan angin di sekitarnya apakah masih mengandung serbuk beling atau sudah menjadi sejuk kembali Ternyata angin berhembus semilir damai tanpa timbulkan rasa perih di kulitnya HMMM, penyambutku telah perkenalkan diri, dan ia merasa aku menyambut perkenalannya Kurasa tak lama lagi ia akan muncul di hadapanku Ujar Suto Sinting membatin dengan tetap bersikap tenang tapi penuh waspada Tiba-tiba Suto Sinting mendengar suara aneh yang berirama Suara itu seperti besi ditabuh dan menimbulkan dengung atau denging berbagai nada Ting, pong, pong, ting, teng, tong Suara apa itu? Pong, teng, teng, tung, teng, ting, pong, tung, tring Aduh, kuping-kutanda seru Suto Sinting mulai mendekap telinganya Suara itu mempunyai getaran gelombang tenaga dalam yang berubah menjadi seperti jarum-jarum tajam Seakan suara tersebut menusuk Nusuk gendang telinga hingga timbulkan rasa sakit yang sampai membuat tubuh Suto tersentak-sentak sambil mi nyeringai Ting, long, pong, teng, tung, tering, trang, tung, tung O-oh, suara itu semakin mendekat, semakin sakit telingaku Sial geram Suto Sinting yang segera menarik napasnya dan menahannya beberapa saat Hawa murni disalurkan ke gendang telinga Hawa murni itu yang membuat ia mampu menahan rasa sakit Walau untuk itu telinganya tetap keluarkan darah kental sedikit demi sedikit Tuak segera ditegaknya Hanya satu teguk namun sudah bisa mengurangi rasa sakit dan menahan darah agar tidak keluar lebih banyak Darah yang telah meleleh sampai di pipi itu menguap dan lenyap bagaikan bensin terserap angin Namun suara tabuhan aneh itu semakin dekat dan semakin jelas Seakan si penabuhnya sengaja memukul benda bunyi-bunyian itu lebih kuat lagi Hanya saja, tuak sakti yang sudah diminumnya masih mampu menahan serangan gelombang tenaga dalam yang disebarkan melalui bunyi-bunyian tersebut Ini harus ku balas dengan, dengan, dengan apa, ya? Oh, sebaiknya dengan jurus napas tuak setan saja Tapi, tapi badai yang akan keluar dari mulutku nanti dapat merusak keindahan alam di sekitar sini Aduh, sayang sekali Saat murid si gelat tuak itu menimbang-nimbang, tiba-tiba dari balik pohon hijau bening di seberang suto muncul seseorang dengan tongkat menyerupai tulang iga Tongkat itu sedikit melengkung dan mempunyai anak tulang di sisi kanan-kirinya Sepertinya tongkat itu tegur buat dari tulang iga binatang yang sukar dikenali Setiap tulang pendek-pendek yang dipukul dengan kayu biasa menimbulkan bunyi beraneka nada Lewat pukulan itulah orang tersebut menyalurkan tenaga dalamnya dan mengubah getaran gelombang suara menjadi getaran tajam yang merusak gendang telinga Ini tidak perlu kulawan ujar suto sinting dalam hatinya Sebaiknya ku tunjukkan padanya bahwa aku mampu menahan getaran gelombang suaranya Langkah si penabuh tongkat tulang iga itu semakin dekati pendekar mabuk Tapi pemuda tampan itu sengaja berdiri dengan tegap dan tampak gagah Kedua kakinya sedikit merenggang dan kedua tangannya memeluk bumbung tuak di dada Ia pandangi si penabuh tongkat tulang iga itu dengan senyum kalem berkesan meremahkan kekuatan orang tersebut Si penabuh tongkat tulang iga itu ternyata adalah seorang gadis berhidung bangir dan berbibir mungiwi Matanya bundar, bening, dan indah sekali Karena ia mempunyai bulu matu yang lemtik dan alis yang sedikit tebal tapi melengkung keciui seperti bulan tersipu malu Gadis itu berkulit kuning langsat, mengenakan pakaian terusan longgar berlengan panjang Pakaian yang panjangnya sampai sebatas matuk kaki itu berwarna biru tipis, sepertinya dari bahan sutra Di atas warna biru itu terdapat bintik-bintik berbentuk bintang, bagai terbuat dari logam antikarat yang dapat menempel lekat pada gaun tersebut Manis juga dia, gumam hati Suto mulai konyol Matanya sengaja memandang teduh dan bersahabat Wajah mungil si gadis berambut ekor kuda itu diperhatikan terus sampai gadis itu hentikan langkah dalam jarak tiga tombak di depannya Si gadis mungil hentikan tetabuannya lah tampak heran melihat pemuda tampan di depannya tak cedera sedikit pun Tongkat tulang iga digenggam dengan tangan kiri, dipakai berjalan ke kanan empat langkah, kembali lagi ke kiri enam langkah Akhirnya berhenti dengan pandangan mati sama tajamnya ke arah wajah Suto Sinting Senyusi murid Sinting gila tuak sengaja lebih dilebarkan lagi agar tampak keramahannya Tangan kanan menyingkapkan rambut sesaat agar tidak menutupi wajah tampannya Bumbung tuak tetap didekap di dada, seperti memeluk bayi Terima kasih atas sambutan ramahmu, nona, Suto mengawali bicara, sedikit dibuat agak angkuh Karena gadis berusia sekitar 22 tahun itu juga bersikap agak angkuh Sambung Suto, sayang sekali irama musikmu tak cukup untuk menumbangkan pohon atau memecahkan batu, sehingga tak bisa melukaiku HMM gadis itu mendengu sinis Matanya memandangi Suto dari kepala sampai kaki Yang dipandang justru pasang aksi, sebentar-sebentar mengubah gaya berdirinya, sambil masih melontarkan kata-kata yang memancing kejengkelan gadis itu Kiriman serbuk be-i-ingmu juga sudah kuterima, nona Ku rasa kau kurang pandai dalam memilih serbuk beling yang tajam dan yang tidak tajam Untuk itu, ku sarankan jika ingin jadi tukang beling pelajari dulu jenis beling yang tajam dan yang tidak Si gadis tampak merah mukanya mendengar hinaan itu Kontan ia melompat ke arah Suto Sinting dengan menyodokkan tongkat tulang iga itu Wuut Draak Bumbung tuak dipakai menangkis sodokan tongkat Begitu tongkat menyodok bumbung tuak, kekuatan si gadis memantul balik dan membuat tubuh sekalnya terpental ke belakang Wuus Jaleek Untung ia dapat berdiri dengan sigap lagi, sehingga tak begitu merasa malu oleh serangan balik dari lawannya Edan Bumbung bambu itu rupanya bukan bambu sembarangan gumamnya dalam hati Namun di wajahnya si gadis tampakan kesan sinis dan meremahkan kekuatan pemuda tampan itulah mendengus satu kali dan melangkai maju lagi hingga mencapai dua tombak di depan pendekar mabuk Ku rasa sudah cukup perkenalanmu, nona Aku sudah tahu bahwa kau bukan gadis berilmu rendah Getaran tenaga dalammu melalui tongkat itu sempat menyodok ulu hatiku saat bumbung tuaku menangkisnya tadi, HMMM Itu belum seberapa ujar si gadis tampak menyimpan Rasa bangga mendengar pujian tak langsung dari suto Padahal sodokan tongkat tadi tidak mempunyai arti apa-apa bagi pendekar mabuk Si gadis mengertak, kalau kau tak mau tinggalkan wilayahku, tongkatku ini akan menumbuk kepalamu sampai selembut serbuk belingku tadi Oh, jadi aku memasuki batas wilayahmu, nona suto berlagak kaget Tak perlu banyak mulut Pergi sekarang juga Aku tak banyak mulut, nona Mulutku cuma satu Mungkin kaulah yang banyak mulut, karena mulutmu lebih dari satu Si gadis menggeram, lalu mendengus satu hembusanlah segera ambil sikap kuda-kuda menyerang Pandangan matanya semakin tajam Maaf, aku hanya bercanda Nona ujar suto sinting dengan buru-buru untuk menahan luapan kemarahan si gadis Ia pun berkata lagi Aku akan pergi setelah dapat bertemu dengan Nirwana Tria Kau kenal dia, nona? Oh hat anda seru gadis itu terperanjat Sorot pandangan matanya berubah, tajam tapi penuh keheranan Suto membatin, sepertinya dia kenal dengan Nirwana Tria HMMM, sebaiknya ku pancing lagi dengan menyebutkan nama itu Jika kau tahu di mana Nirwana Tria, tolong antarkan aku padanya, nona cantik Jangan sembarangan menyebutkan nama guruku Bisa ku robek mulutmu dengan tongkat ini gertak si gadis Kini justru suto sinting yang terkesip pernah dengar kata-kata tersebut Jadi, kau muridnya Nirwana Tria Siapa kau sebenarnya, bocah lancang sentak si gadis dengan menampakkan kegalakannya Aku adalah suto sinting, masyarakat muka bumi Si gadis mundur satu langkah Wajah cantiknya tampak sedikit tegang Ia tidak langsung bicara Mi lainkan diam beberapa saat sambil memperhatikan suto lagi Memandang dari kepala sampai kaki Yang dipandang justru menenggak tuaknya satu teguk Badan terasa lebih segar lagi Apakah kau mempunyai gelar di dunia persilatan ini? Pendekar mabuk adalah gelarku tegas suto sinting Oha tanda seru si gadis makin terperanjat dan lebih tegang lagi Kakinya mundur dua langkah Bersamaan dengan itu pancaran matanya yang tajam penuh permusuhan itu menjadi susut Celaka Kalau begitu aku berhadapan dengan orang yang salah Ternyata dia adalah si pendekar mabuk, sahabat guru, yang sering dibangga-banggakan oleh guru Guru bisa menghukumku dengan hukuman berat jika ia mengadukan sikapku tadi Kini si gadis justru rapatkan kedua kaki Turunkan tongkatnya hingga ujung bawah menyentuh tanah Lalu sedikit membungkuk dengan kepala tertunduk sekejap Pertanda memberi hormat Ampunilah aku, pendekar mabuk Hukumlah kelancanganku tadi Asal jangan kau adukan tindakanku itu kepada guru teria Mulanya pendekar tampan itu heran melihat gadis itu memberi hormat padanya Tapi segera merasa geli setelah tahu bahwa si gadis takut diadukan kepada gurunya Aku tak akan adukan tindakanmu yang tak sopan tadi kepada gurumu Asal kau mau sebutkan siapa namamu, cantik Namaku Rian Dawi, penjaga lembah suria ini Jawab si gadis penuh hormat Pendekar mabuk lebarkan senyum dan mendekat Rian Dawi, HMM, nama yang aneh tapi menurutku itu nama yang cantik juga Sama seperti orangnya Rian Dawi menjadi kikuk, senyumnya canggung dan kaku sekali Ternyata cerita guru itu bukan sekadar mimpi kosong Orang yang Bernama pendekar mabuk itu memang tampan dan mudah menggetarkan hati wanita Aduh, celaka kalau begini Aku harus jaga jarak dengannya agar batinku tak terialu berharap apa-apa dari hatinya Ujar Rian Dawi membatin Tapi bibirnya yang mungil ranum seperti bibir gurunya itu segera berucap lain Sebaiknya, cuan pendekar mabuk kuantar menemui guru tria sekarang juga Ikutlah aku, cuan pendekar Hei, hei pendekar mabuk mencekal pundak Rian Dawi yang ingin pergi Nernaku Suto Sinting, bukan cuan pendekar Jadi, sebaiknya panggil saja aku, Suto Sinting, atau Suto saja Tapi jangan panggil aku Sinting saja Paham? Rian Dawi tersenyum dan mengangguk Kau dan aku adalah sahabat Teman Bukan pelayan dan majikan Bukan pula murid dan guru Tetapi apa? Teman Bagus puji pendekar mabuk Baru beberapa langkah mereka berjalan Tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan besar yang mengjegema Suara tersebut terdengar sangat jelas Menenidakan sumbernya tak jauh dari tempat mereka berada Belaam Ledakan apa itu pancing pendekar mabuk? Kita lihat saja jawab Rian Dawi dengan cepat Bahkan dengan cepat pula ia melesat kembali arah Pendekar mabuk menyusulnya dengan menggunakan separuh kekuatan jurus gerak silumannya Zla'ab Di sebuah tanah datar, mereka melihat dua orang saling beradu ilmu tanpa senjata Keduanya sama-sama berusia sekitar empat puyuh tahun Mereka adalah seorang lelaki berpakaian abu-abu dengan kumis lebat dan seorang perempuan berjubah merah dengan rambut disanggul Si lelaki bersalto cepat di udara sambil sentakan telapak tangannya ke arah lawannya Sentakan telapak tangan itu tidak keluarkan cahaya melainkan semburkan asap kuning tebal Mu'us Perempuan berjubah merah sentakan kakinya dan tubuhnya segera melesat naik sambil kibaskan tangan bagai membuang sesuatu Wes Dari tangan itu keluar asap merah tebal dalam bentuk seperti bola kaki Asap merah itu terhantam asap kuning, kemudian terjadi ledakan yang kedua sekeras tadi Dia'am Dari ledakan itu timbul pancaran cahaya jingga yang menyebar dalam satu sentakan cepat Cahaya jingga itu kena tubuh si perempuan Ak-a-ah perempuan itu memekik dengan tubuh terlempar melayang ke belakang, lalu jatuh terhempas tanpa ampun lagi Lawannya segera memburu dengan satu lompatan cepat Kakinya ingin menginjak dada si perempuan Tapi dengan cepat rian dawi hantamkan pukulan jarak jauhnya Bleet Hawa pada terkirim dan menghantam pinggang lelaki berpakaian abu-abu Baah Uuh lelaki itu terpekik, tubuhnya terlempar ke samping Beruk jela jatuh terjongkok Kemudian buru-buru bangkit Namun pukulan jarak jauh rian dawi telah menyusulnya dan tak sempat ditangkis oleh lelaki tersebut Baah Ak-a-ah orang itu terjengkang ke belakang, dan jatuh dalam keadaan telentang Beruk Darah segar pun keluar dari mulutnya saat ia berusaha bangkitlah hanya mampu berlutut dengan nafas tersendat-sendat Rian dawi segera melesat Kedua kakinya mendarat di samping perempuan berjubah merah Bibi tanda seru Bagaimana keadaanmu? Menyingkirlah, ujar perempuan itu yang ternyata bibinya rian dawi Ini urusanku dengan si jaga loya Terdengar lelaki yang bernama jaga loya itu berseru dengan suara menggeram Keparat Kau mau ikut campur juga, rian dawi Terimalah ini, ya-ah Jaga loya bagaikan seekor harimau sedang terbang menerkam mangsanya Rian dawi segera melompat ke samping menghindari terkaman kedua tangan jaga loya Tapi tongkatnya segera disabetkan dari bawah ke atas Was, prook A-a-o jaga loya menjerit kesakitan Dagunya terharitam tongkat rian dawi lah jatuh berguling-guling dengan mengerang panjang Bibinya rian dawi segera menyerang Tapi sebelum kaki perempuan itu menendang punggung jaga loya Tangan lelaki itu menghantam ke tanah Bluuk Buus Asap putih menyembur ke atas Angin menyapunya, dan jaga loya pun ternyata telah lenyap tanpa bekas lagi Pendekar mabuk terkesip memandang lenyapnya jaga loya lah sengaja tak ikut campur urusan itu karena memang tak tahu menahu persoalan yang dihadapi mereka Hebat juga ilmunya si jaga loya Bisa lenyap seketika, ujar suto dalam hati Tapi agaknya ia mengakui kalah ilmu dengan rian dawi Kecil-kecil bahaya juga gadis itu Gerakannya sukar dilihat Bibi, dia melarikan diri Perlukah ku kejar, bi? Tidak perlu jawab seng bibi setelah menarik napas panjang Lukaku tidak seberapa Aku tahu dia pasti menuju ke tebing keramat untuk mengambil kapaknya yang jatuh di sana Di mana trisula bibi Jatuh di sekitar tebing itu juga Saat ku pakai menangkis hantaman kapaknya Rian dawi hembuskan napas panjang juga Suto Sinting mulai mendekat dengan langkah tegap dan berkesan gagah Seng bibi pandangi pemuda yang masih asing baginya itu Namun sebelum Seng bibi ajukan tanya Rian dawi lebih dulu perdengarkan suara memperkenalkan si pendekar mabuk Oh, ya, dia teman baruku, bi? Dia bernama pendekar mabuk Suto Sinting sahut suto sebelum rian dawi menyebutkan gelar Pendekar mabuk Rupanya dia tak mau ku perkenalkan sebagai pendekar mabuk Yang namanya sering jadi pembicaraan masyarakat dasar bumi ini HMM, aku tahu dia tak ingin tonjolkan nama itu Gumam hati rian dawi Lalu, gadis itu memperkenalkan nama layung gini sebagai nama bibinya itu Nol, jadi kau orang permukaan bumi Betul, bibi layung gini jawab Suto Sinting dengan sopan Aku baru saja tiba dan bertemu dengan rian dawi Seng bibi yang mempunyai kecantikan matang itu manggut-manggut Kedua matanya memandang Suto tak berkedip Pandangan itu berkesan aneh bagi Suto Seakan ia menjadi grogi menerima tatapan mati seperti itu Maka buru-buru Suto Sinting ngalihkan pandangannya kepada rian dawi Lelaki yang lenyap itu tadi siapa? Rian dawi Suto berpura-pura bodoh Layung gini yang menjawab La bernama Jagaloya, bekas muridnya tabib sesat Suto Sinting terkejut mendengar nama tabib sesat disebutkan Tapi ia sembunyikan perasaan kagetnya itulah masih tampak tenang Senyumnya tipis namun penuh keakraban Mengapa bibi bentrok dengannya tanya rian dawi? Dia memaksaku agar serahkan kunci kulil pranadewa Rian dawi berkerut keningnya Untuk apa dia butuhkan kunci kulil pranadewa? Apakah dia ingin masuk di kulil keramat itu? Mestinya begitu Tapi, jika bukan karena urusan sangat penting Dia tak mungkin berkeinginan masuk ke dalam kulil pranadewa Rian dawi diam merenungkan hal itu Layung gini kembali pandangi Suto Sinting Yang dipandang menjadi kikuk Salu menutupi kekikukannya dengan sebuah pertanyaan yang semestinya tak perlu dilontarkan Apa yang dimaksud dengan kulil pranadewa itu? Rian dawi? Layung gini lagi yang menjawabnya Kulil itu adalah kulil keramat yang hanya boleh dibuka pada saat-saat tertentu Terutama jika masyarakat dasar bumi ingin lakukan sujud kepada yang maha dewa Setiap 10 kali purnama kami melakukan upacara sesembahan tersebut Jika hari-hari iainya Hanya keturunan dewa tanah yang boleh masuk ke dalam kulil dan lakukan sesembahan lainnya Bibi sangat kenal betul tempat itu Karena beliau adalah penjaga kulil pranadewa Sahut Rian dawi yang membuat Suto menggumam dan manggut-manggut Seseorang yang mempunyai hajat istimewa bisa dilakukan di dalam kulil tersebut Jika sudah meminta izin kepada dewa tanah, penguasa masyarakat kami itu Sambung layung gini Biasanya hajat yang dilakukan di dalam kulil akan membawa berkah besar bagi kehidupan orang itu Yang ingin punya keturunan menjadi banyak keturunan Yang ingin panjang umur menjadi lebih panjang lagi umurnya Yang maaf, bibi potong Suto Sinting karena ia mendengar kata-kata panjang umur Sehingga ingat tentang si tabib sesat yang kemungkinan besar akan memakan jantungnya putri merak agar berumur panjang Apakah seseorang dapat berumur lebih panjang lagi jika memakan jantung seorang putri yang dapat membuatnya berumur seribu tahun lagi? Jika hal itu dilakukan di dalam kulil pranadewa, maka orang itu dapat hidup sampai 2000 tahun lagi Tapi mengapa kau bertanya begitu, Suto Sinting? Karena, HMMM, karena, terus terang saja, aku datang kemari karena mengejar seseorang yang pasti sudah bibi kenal Orang itu menculik putri merak dan ingin memakan jantung putri merak Barangkali saja orang itu ingin melakukannya di dalam kulil pranadewa itu supaya Siapa orang tersebut potong Riyandawi? Tabib sesat Riyandawi dan bibinya sama-sama terperanjat dan saling pandang dengan metu, terbelalak Sebenarnya aku ingin menemui Nirwana Tria untuk menanyakan tentang kemungkinan tempat persembunyian si Tabib sesat Tapi, ternyata aku justru bertemu denganmu, Riyandawi Jadi, Tabib sesat telah kembali dari pelariannya Gumam Layung gini bernada tegang Riyandawi berujar kepada Suto Sinting, dia masih menjadi buronan kami Dan sangat berbahaya jika kembali ke alam kami Berarti akan timbul bencana lagi seperti dulu Tabib sesat adalah tokoh aliran hitam yang banyak mendatangkan bencana bagi masyarakat dasar burni ini Suto Sinting, tak ada yang bisa membunuhnya kecuali Dewa Tanah Sebab hanya Dewa Tanah yang tahu rahasia kelemahan Tabib sesat Ya, benar timpal Seng Bibi Tapi yang Dewa Tanah sekarang sedang sakit Tak mungkin lakukan pertarungan dengan si Tabib sesat Aku sendiri yang akan lakukan pertarungan dengannya Bibi, ujar Suto Sinting dengan tegas Membuat Seng Bibi menatap dengan tegang kembalilah Tak percaya akan kemampuan Suto dalam melawan Tabib sesat Karena ia tak tahu bahwa pemuda tampan yang ada di depannya itu adalah si pendekar mabuk Tokoh muda yang sering dibicarakan oleh para tokoh di dasar bumi itu Ternyata pertanyaan yang semula dianggap iseng-iseng itu punya makna besar bagi tujuan Suto datang ke alam tersebut Tetapi baik Rian Dawi maupun Layung Gini tidak dapat memperkirakan di mana Tabib sesat saat itu berada Jika benar kau merasa mampu berhadapan dengan si Tabib sesat itu Aku dapat memancingnya agar ia muncul di kubil Pranadewa nanti ujar Layung Gini Pancinglah dia, Bibi Usahakan ia berani muncul di kubil Pranadewa jawab Suto tegas sekali Aku akan menghadapinya tanpa peduli menang atau kalah Kalau begitu aku harus segera menghadap guru dan mengabarkan hal ini pada beliau Sahut Rian Dawi, seakan mendukung rencana Suto dan bibinya untuk memaneing kemunculan Tabib sesat itu Tapi Seng Bips justru berbaik menjadi ragu-ragu lah menyangsikan kemampuan Suto Sinting dan terang-terangan berkata Sangat disayangkan jika pemuda setampan dan segagah dirimu harus mati di tangan nenek iblis itu, Suto Kurasa, sebaiknya urungkan saja niatmu Biar penguasa bumi yang menanganinya Suto Sinting mengeluh dengan nafas dihembuskan lepas-lepas 4. Sampai mereka berpisah, Bibi Layung Gini belum tahu bahwa pemuda tampan itu adalah pendekar mabuk Perempuan separuh bayak itu hanya tahu bahwa pemuda tampan itu punya keberanian cukup besar Karena tekadnya melawan Tabib sesat tampak menyayanyalah sekali Bibi Layung Gini merasa girang dalam hatinya Karena pada saat itu pendekar mabuk ikut bersamanya menuju ke kubil Pranadewa Sedangkan Rian Dawi pergi untuk temui Nirwana Tria yang di antara para muridnya dikenal dengan nama panggilan, Guru Tria Sepanjang perjalanan ke kubil Pranadewa, pandangan metu Bibi Layung Gini sering tertuju ke wajah Suto Sinting Sangat mengagumi ketampanan Suto Sinting juga terpikat dengan kegagahan si pendekar yang menyembunyikan ketenarannya itu Sekalipun Suto Sinting mulai dapat merabai si hati Layung Gini, tapi ia berpura-pura tidak mengetahui hal itu Lah masih bisa bersikap tenang dan kalem, yang membuat hati Bibi Layung Gini semakin diliputi debar-debar keindahan Sejak 10 tahun yang lalu, aku sudah menjadi janda Suamiku tewas dalam suatu pertarungan, ujar Seng Bibi Lalu, sejak itu aku tak bermaksud ingin menikah lagi Kuabadikan sisa hidupku di kubil keramat itu tanpa berpikir untuk mencari pasangan hidup lagi Apakah Bibi tidak merasa kesepian? Sangat kesepian sekali, jawabnya terang-terangan Dan untuk mengatasi kesepian itu aku banyak berlatih beberapa ilmu peninggalan mendiang suamiku Kesibukan merawat kuil juga merupakan Caroline untuk mengalihkan rasa sepiku Tapi sekarang, kata-kata tersebut tiba-tiba terputus dengan sendirinya Timbul rasa heran di hati Suto Sinting Lebih heran lagi setelah Bibi layung gini hentikan langkahnya dengan pandangan maju ke satu arah penuh curiga Ada apa? Bibi tanya Suto pelan sekali Aku mendengar suara gerak pertarungan, jawab Seng Bibi Pendekar mabuk mencoba menyimak suara yang dimaksud Namun ia tidak mendengar suara apa-apa kecuali hembusan angin pembawa kesejukan Mungkin Bibi salah dengar Tak ada suara senjata beradu, tak ada suara letupan apa-apa Ya, tapi aku mendengar dua gerakan yang saling bantam dan saling menangkis Arahnya di sebelah sini Bibi layung gini bergerak lebih dulu Pendekar mabuk mengikutinya dengan hati semakin heran Jika benar apa yang didengarnya, berarti Bibi layung gini mempunyai pendengaran yang sangat tajam Patut mendapat pujan dan layak untuk dikagumi, ujar Suto dalam hatinya Perempuan itu bergerak cepat WS, WS, WS Pendekar mabuk terpaksa gunakan separuh jurus gerak siyumannya untuk imbangi kecepatan gerak perempuan tersebut Dalam waktu beberapa kejap saja mereka sudah tiba di sebuah kaki bukit berhutan cemara kuning Indah sekali tempat itu bagi Suto Sinting Daun-daun cemara berwarna kuning rata Batang pohonnya juga berwarna kuning Rumput dan semak yang tumbuh di sekitar tempat itu juga berwarna kuning menyala Indah sekali Pemandangan serba kuning terang itu menjalar dari kaki bukit sampai ke puncak bukit yang tak seberapa tinggi itu Namun di salah satu sisi kaki bukit tersebut, pendekar mabuk melihat dua sosok manusia sedang bertarung dengan gerakan cepat tanpa senjata tajam Hal itu membuat Suto Sinting menjadi terheran-heran karena apa yang didengar Bibilayung gini itu memang terbukti kebenarannya Kedua orang itu bertarung bagaikan tanpa suara sedikit pun Benturan tongkat dengan tongkat, tangan dengan tangan, tendangan dengan tendangan, hanya menghasilkan kepulan asap yang tidak mempunyai suara apa-apa Percikan cahaya api pun tidak menimbulkan suara letupan seperti biasanya Hebat sekali pendengaran Bibilayung gini, puji Suto Sinting dalam gumam pelan di samping perempuan itu Si perempuan bagai tak pedulikan pujian tersebut, karena kedua matanya memperhatikan ke arah dua sosok tua yang saya ing bertarung di seberang sana Pendekar mabuk segera terperanjat, pandangan matanya terkesip ketika menyadari salah satu dari orang yang bertarung tanpa suara itu mengenakan jubah lengan panjang berwarna putih hitam, sebelah kiri Putih, sebelah kanannya hitam Usia lelaki tua yang seluruh rambut, kumis, dan jenggotnya berwarna putih itu sekitar 80 tahun, tapi ia masih tampak tegar dan lincah Bahkan lebih berkesan ganas terhadap lawannya Kalau tak salah yang berbadan kurus dan berjubah putih hitam itu adalah si beranjang hantu, ya Bibi Oh, kau sudah kenal dengannya Seng Bibi agak terkejut Ya, aku bertemu dengan beranjang hantu ketika berkunjung kemari beberapa waktu yang lalu Sambil Suto terbayang saat menyeiamatkan gadis bernama Ranti Ketawang dari tangan haria Jepang, bakal serial pendekar mabuk dalam episode, Ratu Maksiat Sambung Suto lagi, bukankah dia adalah kakeknya Ranti Ketawang, Bibi? Benar Ranti Ketawang itu juga keponakanku, kakak sepupunya Rian Dawi Oh, 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 tanda seru pendekar mabuk menggut-manggut Beranjang hantu adalah pamanku Oh, 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 Suto Sinting Melong'o lagi lebih panjang Lalu siapa perempuan tua yang sekarang sedang mendesak kibranjang hantu itu, Bibi? Dia itulah buronan kami, jawab Bibi Layung Jini Jawaban itu membuat Suto Sinting memandang si perempuan dengan dayi berkerut Maksud Bibi, perempuan tua bertubuh sekal itu adalah si tabib sesat Siapa agi kalau bukan dia? Detak jantung menjadi cepat Pendekar mabuk mulai tampak tak sabar Dadanya bergemuruh menahan desakan hasratnya untuk menerjang si tabib sesat itu Tapi Bibi Layung Jini menahannya dengan kata-kata sederhana Tapi di mana Putri Merak yang diculiknya itu? Pertanyaan tersebut membuat pendekar mabuk menahan diri untuk tidak menghambur dalam pertarungan Kelihatannya, beranjang hantu sendiri masih mampu menahan serangan-serangan si tabib sesat Pendekar mabuk cepat mencari Putri Merak dengan pandangan tajamnya Percuma saja ku tumbangkan si tabib sesat jika aku tak tahu di mana Putri Merak berada Dan bagaimana keselamatan jiwanya ujarnya dalam hati Maka utopun tetap di armde, tempat dengan penuh waspadala tak mau bertindak gegabah yang dapat mengakibat KSN pengejarannya ke alam perbatasan itu menjadi sia-sia Tabib sesat ternyata berusia belum terlalu tua, sekitar 50 tahun Entah itu usia asli atau usia sadapan dengan menggunakan ilmu awet muda Yang jelas tubuhnya kelihatan tak terlalu kurus Dan di wajahnya masih ada sisa kecantikan masa lalulah mengenakan jubah biru tua berlengan panjang Pakaian di alamnya pinjung penutup dada warna merah dan kain penutup bagian bawah berwarna merah tebai Sekalipun dadanya masih tampak sedikit montok, sisa kecantikannya masih kelihatan Tapi pendekar mabuk tahu persis siapa tabib sesat itu sebenarnya Apalah yang diketahuinya itu adalah sebuah rahasia yang tidak banyak diketahui orang Dan rahasia itu membuat bulu kuduk suto pun jadi merinding sesaat Bibi layung gini masih bersembunyi di balik pohon, tampaknya ia takut diketahui tabib sesat Terlihat dari pancaran pandangan matanya yang mengandung kecemasan Namun ketika pendekar mabuk ingin bergerak maju untuk berada lebih dekat lagi dari tempat pertarungan itu Tangan layung gini buru-buru mencekal pundak suto Jangan bertindak dulu Pelajari dulu jurus-jurusnya Siapa tahu kau bisa temukan kelemahan jurus-jurus si tabib sesat itu Benar juga ujar suto dalam hatinya Namun di mulut ia berkata lain Ki beranjang hantu semakin terdesak Bibi, pamanku masih bisa mengatasinya Mengapa Bibi tidak segera turun tangan membantu paman? Aku tak ingin dilihat oleh si tabib sesat Sebab dia pasti mengincar kunci kuwi Perana dewa Aku bisa dibunuhnya demi mendapatkan kunci pembuka pintu kuil Dan, ilmu ku mernang tak sebanding jika harus melawannya Pendekar mabuk mengguma melirih dan manggut-manggut Perhatiannya kembali diarahkan kepada pertarungan tanpa suara itu Lah melihat gerakan tabib sesat memang cepat dan penuh tipu daya Beranjang hantu terkena pukulan beberapa kali Setiap pukulan yang mengenai lawan selalu menghembuskan asap putih ke hitaman Kini mereka mengadu tongkat Hantaman tongkat menimbulkan percikan cahaya merah dan semburan asap Namun tetap tanpa ledakan sekecil apapun Bahkan suara tongkat dengan tongkat beraduk pun tidak terdengar dari tempat suto berada Adu tongkat itu membuat tubuh si beranjang hantu terlempar ke belakang Tubuh si tabib sesat juga terlempar ke belakang Punggungnya menabrak pohon Tapi tiba-tiba tubuh itu dapat lolos melewati pohon bagai bayangan tanpa raga Blees Tabib sesat berdiri tegak dengan cepat dibalik pohon yang diterabasnya itu Gila Rupanya dia punya ilmu bayangan yang membuatnya dapat menembus pohon gumam suto sinting dengan pelan Didengar oleh bibi layung gini Sehingga perempuan itu pun segera berkata pelan juga Itulah salah satu kehebatan ilmunya Kau harus cari kelemahan ilmu itu agar tak celaka jika berhadapan dengannya Bibi disini saja Aku akan berada lebih dekat kesana Kelihatannya kibranjang hantu terluka dalam akibat pukulan tabib sesat tadi Aku akan menjagai keselamatan kibranjang hantu Tapi, suto, layung gini tak sampai teruskan kalimatnya Karena anak muda itu tiba-tiba sudah melesat dan berada di balik gugusan batu berwarna kuning kunyit yang tingginya sebatas punda orang dewasa Pendekar mabuk mengendap-endap di balik batu besar itu Beranjang hantu masih bisa tegak kembali Lami mainkan tongkatnya dengan gerakan cepat Lalu tongkat itu ditancapkan ke tanah Jeruk Beranjang hantu lepas tongkat Bersiap hadapi lawannya dengan tangan kosong Seng lawan mendekat dengan masih menggenggam tongkat Beranjang hantu terdengar suaran ini kembang kempis yang Terlontar dengan lantang itu Ku ingatkan sekali lagi padamu Jangan coba-coba berniat menjadi satria di depanku Jika kau masih berkeinginan untuk kena nangkapku Makanya warnu sendiri yang akan ku tangkap dan ku masukkan ke dalam raga seekor babi hutan di permukaan bumi nanti Kalau kau tak mau ku tangkap dan ku serahkan kepada Dewa Tanah Maka kau harus rela kehilangan rohmu yang akan ku kirim ke neraka Jahanam Tabib sesat tersenyum sinis Kau tak akan unggul melawanku Beranjang hantu Jika Dewa Tanah saja bisa kuilkai separah itu Mengapa kau tidak? Bukankah kau tahu aku menguasai ilmu siksa abadi yang sangat dasyat itu? Menggunakan ilmu siksa abadi adalah suatu pelanggaran yang tak terampuni lagi Oleh sebab itulah kau harus diadili, bila perlu dipancung di sini juga Tabib sesat geleng-geleng kepala sambil tangan kirinya bertoyak pinggang Rupanya semakin tua kau semakin bandel, beranjang hantu Jika mernang begitu, kau pun layak mendapatkan ganjaran siksa abadi dariku Seperti ganjaran yang diterima oleh si Dewa Tanah itu Bersiaplah untuk modar secara periahan lahan, beranjang hantu Nini kembang kempis membuka jurus baru Kaki kanannya ditarik ke belakang, kaki kirinya rendah ke depan Tongkatnya yang berkepala bola bemkir itu diangkatai batas teinya Sedangkan tangan kirinya menggenggam kuat di depan dada kiri Suto membatin Oh, rupanya ilmu siksa abadi adalah ilmu yang berbahaya dan tak boleh digunakan dalam hukum persiayatan di dasar Bums ini Dewa Tanah terluka oleh ilmu itu, dan membuat Tabib sesat diburu oleh para tokoh aliran putih Sehingga Tabib sesat melarikan diri HMMM Tapi mengapa ia melarikan diri? Bukankah sebenarnya ia bisa melawan para pengejarnya dengan ilmu siksa abadi itu? Kecamuk batin Suto dihentikan karena perhatian inya segera dikembalikan pada gerakan berbahaya dari si Tabib sesat Ketika beranjang hantu menggosok telapak tangannya hingga menyala merah seperti besi membara Tabib sesat melompat dengan gerakan berputar cepat Gerakan itu keluarkan kabut merah yang melapisi tubuhnya Tongkat si Tabib sesat menyambari kepala beranjang hantu Wuus Dengan cepat pak tua berjenggot putih satu itu berguling ke tanah sambil kibaskan tangan ke atas satu cahaya merah menyerupai telapak Tangan itu melesat menghantam Tabib sesat Tetapi cahaya itu membalik ke arah semula sebelum kena tubuh Tabib sesat Kelaap Diaap A-a-ah beranjang hantu terpekik karena cahaya merahnya justru menghantam dadanya sendiri Sekujur tubuh beranjang hantu menjadi terbakar bagaikan besi membara Kedua bola matanya pun menjadi merah mirip batu lahar Sebentar kemudian, tubuh itu padam, kembali seperti semula Beranjang hantu terengah-engah dan berusaha bangkit kembali Baru saja berlutut, tiba-tiba tubuhnya menjadi merah membara dan ia memekik kesakitan kembali Ak-a-ak Beranjang hantu pun tumbang ke tanah, mengerang-erang dengan kelojotan bagai orang tersiksa yang amat menderita H-m-m-m Tabib sesat mencibir sinis Sudah ku peringatkan kau masih nekat Bukan salahku jika kau termakan ilmu siksa abadiku, beranjang hantu Nikmati saja siksaan sepanjang masa itu Zuu Nyala api membara di tubuh beranjang hantu padam seketika Tubuh itu hanya keluarkan asap tipis Napas beranjang hantu terengah-engah kembalilah berusaha bangkit Dengan sempoyongan ia berdiri dan memandang lawannya penuh nafsu untuk membunuh Keparat kau, Tabib iblis Terimalah, ak-a-ak Beranjang hantu mengejang dengan kepala terdongak wajah menyeringai Sekujur tubuhnya terbakar kembali seperti tadilah jatuh berkelojotan Sementara si Tabib sesat tertawa terkekeh-kekeh sambil pandangi penderitaan beranjang hantu Orang berjubah biru tua itu bagaikan sedang menikmati tontonan yang menyenangkan hatinya Nol, rupanya seperti itulah keadaan orang yang terkena ilmu siksa abadi Tanda seru pikir suto sinting dengan tegang Tapi kulihat tadi si Tabib sesat belum menyerang beranjang hantulah hanya melompat Mengepulkan kabut merah menyambar kepala beranjang hantu dengan tongkatnya, tapi luput Lalu, lalu beranjang hantu melepaskan pukulan bercahaya merah Tapi kembali ke arah semula dan mengenai dadanya Tiba-tiba dia menjadi terbakar, sembuh, terbakar, dan sembuh lagi, terbakar lagi Oh apakah sinar merah yang membalik arah itu dinamakan ilmu siksa abadi? Tabib sesat berkata, tapi ku rasa kau talib perlu menderita seperti itu Kau bukan musuh utamaku, beranjang hantu Jadi sebaiknya kau segera ku kirim ke neraka saja Tabib sesat mengangkat tongkatnya Tongkat siap dihujamkan ke dada beranjang hantu Pada saat itulah, pendekar mabuk bertindak cepat dari persembunyiannya Jurus jari guntur digunakan untuk menyerang Tabib sesat Tes, tes Dua sentian yang keipuarkan tenaga dalam cukup besar melesat ke dada Tabib sesat Tapi rupanya Tabib sesat mengetahui akan datangnya gumpalan hawa padat yang renembahayakan dadanya Ia segera melompat hindari hawa padat itu Walau harus batalkan niatnya menghujamkan tongkat ke tubuh beranjang hantu Suut Jaleek Tabib sesat sudah berpindah tempat Sedikit lebih jauh dari beranjang hantu gumpalan hawa padat dari sentilan jari guntur Melesat terus dan mengenai sebongkah batu kuning suram yang tingginya seukuran dada orang dewasa Prak Prool Batu itu retak sebentar, lalu pecah menjadi bongkahan-bongkahan sebesar genggaman tangan Hati si pendekar mabuk merasa malu-malu jengkel Baru sekarang sentilan jurus jari gunturnya dapat dihindari lawan Mau tak mau ia harus mempertanggungjawabkan serangan damdiamnya tadi dengan melompat ke atas sambil bersalto satu kali Karena pada saat itu nini kembang kempis aliasi tabib sesat kirimkan pukulan tenaga dalamnya tanpa sinar dan tanpa suara Yang keluar dari sodokan kepala tongkatnya hanya uap putih bagai dihembuskan dari mulut seekor naga Muus Durp Penaga dalam itu kena batu kuning kunyit yang dipakai bersembunyi pendekar mabuk Yang terdengar hanya suara batu meledak dalam satu daya redam cukup tebal Tak bisa didengar oleh orang yang berjarak sepuluh langkah dari tempat batu tersebut berada Tahu-tahu batu itu hancur menjadi butiran kerikil yang menggunduk di tempatnya Rupanya ada pemuda bodoh yang mau ikut dikirim ke neraka ujar tabib sesat seperti bicara pada diri sendiri Tapi dilontarkan dengan suara keras Pendekar mabuk melangkah lebih dekat lagi Sementara itu, nyala api membara di tubuh beranjang hantu telah padam Pak tua itu berusaha untuk bangkit, namun susah sekalilah merangkak mendekati tongkatnya yang ditancapkan di tanah Tabib sesat tampak curiga kepada pemuda yang dipandanginya dengan metu mengecil itu Suto sinting beriagak tidak memperhatikan tabib sesat Pandangannya ditujukan kepada beranjang hantu yang sudah berhasil berdiri dengan berpegangan pada tongkatnya Tapi ekor metu Suto tetap mewaspadai segala gerakan si tabib sesat Minumlah tuaku, ki beranjang hantu, kau, kau si Tanda petik Ya, memang aku jawab Suto tegas Jangan banyak bicara dulu, minumlah tuaku untuk memadamkan api yang akan membakarmu lagi itu Sambil Suto menyodorkan bumbung tuaknya Pendekar mabuk sentak suara tabib sesat Kau pasti si pendekar mabuk yang telah membunuh beberapa muridku itu Sekarang justru gurunya yang akan kubuat menyusul murid-murid sesat itu Ujar Suto sinting sengaja memancing emosi tabib sesat Ia tak jauh-jauh dari beranjang hantu yang sedang menenggak tuak Tabib sesat tampak berpikir beberapa saatlah tak mau langsung menyerang pendekar mabuk Karena masih diliputi perasaan heran oleh sesuatu yang tak diduga-duga sebelumnya Ternyata anak itu bisa masuk ke alam sini HMMM Pantas murid-muridku banyak yang tumbang di tangannya Pantas ya sukar ditangkap oleh para utusanku ujar tabib sesat dalam hatinya Ku rasa dia harus segera kubereskan Atau jika terlalu sulit, ku tinggal kabur saja Aku harus segera menemukan si layung gini untuk dapatkan kunci kubil prana dewa Dan membawa putri merak ke sana Dengan memakan jantung putri merak di dalam kubil itu Maka bukan saja umurku akan menjadi panjang Tapi aku akan berubah menjadi lebih muda lagi Pendekar mabuk cepat ambil kembali bumbung tuaknya Khawatir diserang secara tiba-tiba Beranjang hantu terengah-engah Tubuhnya tidak menyala merah lagi Tapi hawa panasnya masih menyengat jaringan dalam tubuh Lameringis kepanasan sambil berlutut memegangi tongkatnya Soto Sinting tinggalkan beranjang hantu untuk sementara Karena tabib sesat mulai memainkan tongkatnya sambil berseru dengan lantang Sekaranglah saatnya kau menebus kematian murid-muridku Pendekar mabuk Dimanakah sembunyikan si putri merak itu Hardik pendekar mabuk walau tetap dengan wajah seperti tak beremosi Tak akan ada yang bisa menjamah putri merak Lupakan tentang dia Dan hadapi saja hukuman dariku ini Hiaat Tabib sesat melompat cepat Menyambar kepala Soto Sinting dengan ujung tongkatnya yang bundar itu Pendekar mabuk melenting ke atas tanpa bersalto Seolah sengaja tidak menghindari terjangan itu Melainkan bermaksud mengadu kesaktian bumbung tuaknya dengan tongkat lawan Seet Belah aam Benturan tongkat dengan bumbung tuak mengeluarkan cahaya merah terang yang menyentak dalam sekejap Bersamaan dengan itu, keluarlah suara berdentang menyerupai ledakan yang menggunakan alat peredam Suara ledakan itu memang tak sekeras biasanya, tapi gelombang daya sentaknya menghantam perut pendekar mabuk Perut itu bagaikan diterjang seekor benteng yang mengamuk Selain membuat sukar bernapas, juga membuat tubuh gagah itu terpental hilang keseimbangan arah Buus Beruuk Pada saat Soto Sinting terbanting, tubuh tabib sesat menembus pohon bagaikan bayangan tanpa raga Beleslah jatuh di semak-semak berdaun kuning-bening Guzraak Tapi dalam beberapa kejap sudah bangkit kembali dan siap melepaskan jurus barunya Pendekar mabuk pun memaksakan diri untuk bisa tegak kembali Napas ditarik dan ditahan dalam perut Maka mengalirlah hawa murni ke dalam perutnya, sehingga perut yang seharusnya memar membiru dan sakit sekali dipakai bernapas itu menjadi berkurang rasa sakitnya Kau memang keparat, bocah Sinting geram tabib sesat Jangan merasa bangga dulu dengan ilmumu Kekuatanmu tak ada sekuku hitamnya dibandingkan kekuatanku Serahkan putri merak atau kuhancurkan ragamu dengan bumbung tuaku ini, tabib sesat Soto lontarkan ancaman sebagai bukti ia tak pedulikan kata-kata lawannya Keberaniannya pun tampak tak berkurang sedikit punlah meiangkah kesar nping menunggu reaksi lawan Ternyata Seng lawan nekat menerjang Soto kembali dengan satu lompatan secepat kilat Wiis! Soto Sinting tak sempat menghindar Tapi ia segera menyilangkan bumbung tuaknya di depan dada sambil milambung lurus ke atas Suut! Prak! Beruus! Bumbung tuak itu diterjang dengan telapak kaki Sintabib sesat Akibatnya bumbung itu membentur dagu Soto sendiri Tubuh Soto pun terlempar kembali ke belakang dan jatuh berjungkir balik beberapa kali Pandangan mati Soto sedikit kabur Kepalanya sakit sekali bagaikan mau remuk Tapi ia segera berdiri dengan satu kaki berlutut Ketika lawannya tampak menghantamkan tongkatnya ke arah kepala Pendekar mabuk segera menadahkan bumbung tuaknya kembali dengan dipegang kedua tangan Traang, blaam Terlambat sedikit saja, kepala Soto akan remuk karena terhantam bagian ujung tongkat yang bundar berukir itu Dengan berhasilnya bumbung tuak dipakai sebagai penangkis hantaman tongkat lawan Soto Sinting terkapar dalam satu sentakan Karena ledakan yang timbul akibat benturan itu mempunyai daya sentak yang kuat dan menyakitkan kepala Membuat wajah terasa panas sampai sebatas pundak Tetapi si tabib sesat sendiri juga terlempar ke belakang dan jatuh terpuruk dengan tulang-tulang terasa inusernua Pada saat itu beranjang hantu dalam keadaan tidak kepanasanlah segera hantamkan tongkatnya ke tubuh tabib sesat Hantaman tongkat beranjang hantu berhasil ditangkis oleh tabib sesat dengan menyilangkan tongkatnya di atas tubuh dan dipegangi dua tangan seperti Soto tadi Tetapi tenaga dalam yang beradu melalui tongkat itu membuat dada tabib sesat semakin terasa seperti ditindih Dengan batu besar Sementara itu, beranjang hantu sendiri terpental dan jatuh berguling-guling dalam keadaan tongkat terlepas dari genggamanlah bergegas bangkit Tapi hawa panas menyerang jaringan tubuhnya kembali Sehingga ia terpaksa mengerang dengan tubuh melintir nungging di tanah Kesempatan itu digunakan oleh tabib sesat untuk segera berdiri Jaleek Satu ayunan pinggul membuat tubuhnya tegak kembali dalam sekejap Tetapi ternyata pemuda tampan yang dihadapinya itu sudah lebih dulu berdiri tegak sambil menutup bumbung tuatnya Pertanda ia habis menenggak tuat saktinya untuk meredam hawa panas yang menyerang wajah sampai pundaknya itu Kuakui, lumayan juga pertahananmu Bocah ingusan ujar tabib sesat sambil manggut-nanggut dengan sinis Tapi kau tetap tak akan mampu meiawan jurus siksa abadiku dengan seluruh kekuatanmu Jangan serang jayel beranjang hantu berseru dengan suara berat Wajahnya yang menahan rasa sakit itu tampak tegang melihat Suto Sinting sudah muai memutar bumbung tuatnya Jangan serang Hindari saja dia Tambah beranjang hantu membuat Suto Sinting merasa heran Akhirnya hentikan putaran bumbung tuatnya Aku curiga dengan larangan itu Ada apa sebenarnya pikir pendekar mabuk Tapi si tabib sesat memainkan tongkatnya dengan cepat Bagaikan mengerahkan tenaga inti untuk keluarkan ilmu siksa abadi Dalam sekejap tubuhnya mulai keluarkan kabut merah samar-samar Tunjukkan kekuatanmu Bocah ayan tantang tabib sesat Tapi beranjang hantu berusaha melarang dengan seruan bernada berat Jangan serang dia Hindari saja uuh Tutup bacotmu Bibi bentak tabib sesat Suaranya dirasakan oleh Suto mengandung kecemasan tersendiri Suto Sinting jadi penasaran dan berteka turuti seruan beranjang hantu Maka ketika tabib sesat berkelebat menerjangnya bagaikan cahaya kilat Pendekar mabuk lebih dulu pergunakan jurus gerak silumannya untuk menghindar Wies Zlaab Pendekar mabuk berada di tempat agak jauh Sekitar delapan langkah dari tempat tabib sesat daratkan kakinya Terjangannya menemui tempat kosong Dan Hal itu membuatnya semakin murka Jangan lari kau Pengecut Hadapilah aku kalau kau ingin dapatkan si putri merak itu Aku tidak akan lari Karena aku tahu rahasia kelemahanmu Tabib sesat seru Suto Sinting sambil pasang kuda-kuda seperti orang mabuk mau tumbang HMMH tabib sesat mencibir meremehkan Kau bocah kemarin sore tak akan mampu ungguli ilmuku Nak Kita lihat saja hasilnya Aku sudah memperoleh rahasia kelemahanmu dari randugara Hah tanda seru tabib sesat mendelik Kaget Rasa kagetnya itu tak sempat ditutupi Walau kejap kemudian ia kembali bersikap liar kembali Tapi sinar matanya menunjukkan adanya kecemasan yang mulai mengurangi nyalinya Pendekar mabuk tersenyum dengan tetap tak mau melepaskan serangannya Seranglah aku sekarang juga kalau kau memang tahu di mana letak kelemahanku tantang tabib sesat Tapi hati kecilnya berkata, gawat Ku rasa anak ini memang mengetahui rahasia kelemahanku karena ada menyebutkan nama randugara Murid keparatku itu pasti telah membocorkan rahasia itu kepadanya Aku harus segera tinggalkan anak ini Berbahaya sekali jika tahu-tahu serangannya langsung mengenai pusat kelemahanku Beranjang hantu masih menggerak-gerakan tangannya walau tak bisa bicara Tapi Suto Sinting nih ngerti bahwa beranjang hantu tetap melarangnya untuk lepaskan serangan ke arah tabib sesat Jahanam Cepat serang aku kalau kau merenang jantan kita sama-sama jantan seru pendekar mabuk Celaka Dia benar-benar tahu siapa diriku sentak hati tabib sesat Tiba-tiba kakinya menghentak di tanah Duh Belu Tubuhnya bagaikan kepulkan asap putih tebal Asap itu segera sirna karena dihembus angin Sosok perempuan berjubah biru pun lenyap seketika itu juga Dia melarikan diri ujar beranjang hantu sambil terengah-engah Pada saat itu rasa panas dalam tubuhnya hilang kembali Celaka Kemana perginya orang itu tanya Suto Sinting kepada beranjang hantu Tapi matanya sambil memandang kesana sini dengan tegang 5 Kini Bibela Yung Gini menjadi tahu Bahwa pemuda tampan itu ternyata adalah si pendekar mabuk yang sering didengarnya dari mulut para tokoh persilatan Hati perempuan itu menjadi kian berdebar-debar kegirangan Karena ia merasa bangga dapat bertemu dengan tokoh muda yang menjadi pujaan para wanita dan pujian para tokoh aliran putih itu Pantas dia berani melawan si tabib sesat Kayau dia bukan pendekar mabuk Mana berani dia melakukan pengejaran kemari gumam hati layung jini Oh, sebaiknya aku tak boleh hanyut dulu dengan rasa banggaku ini Bagaimana keadaan paman beranjang hantu itu? Oha, dia tersiksa sekali Apakah tuak saktinya pendekar mabuk tak setampu semiluhkan luka bakar yang diderita pamanku itu? Tuak sakti pendekar mabuk hanya bisa untuk mengurangi rasa panas pada orang yang terkena ilmu siksa abadinya si tabib sesat Rasa panas itu berkurang sedikit sekali tubuh si penderita hanya bisa tidak tampak merah membara Tetapi jika kekuatan siksa abadi itu datang kembali, si penderita tetap merasakan sesuatu yang menyengat panas dalam jaringan tubuhnya Ini masih mending, ketimbang penguasa tertinggi kami, Seng Dewa Tanah Ujar Layung Gini yang berani lampakan diri setelah tabib sesat lari tinggalkan tempat Dewa Tanah masih sering meraung-raung kesakitan jika panas siksa abadi itu datang Tubuhnya masih sering menjadi merah terbakar, lalu padam beberapa saat, dan terbakar lagi, begitu seterusnya Sampai sekarang belum ada obat yang dapat untuk mengatasi kekuatan ilmu siksa abadi itu, tutur beranjang hantu saat tidak diserang rasa panas Karena itulah si tabib sesat dicari-cari oleh Nirvanatria, sambung layung gini, sebab Nirvanatria sudah diberitahu rahasia kelemahan tabib sesat oleh kakeknya, Seng Dewa Tanah itu Tetapi sama halnya dengan dirimu, Nirvanatria terlepas kata bahwa dia mengetabui rahasia tabib sesat, sehingga tabib iblis itu melarikan diri sebelum Berhasil dikalahkan oleh Nirvanatria lah bersembunyi di permukaan bumi, tapi Nirvanatria gagah menemukan tempat persembunyiannya Pendekar mabuk nenggumam pendek, kemudian ajukan tanya kepada layung gini Lalu, bagaimana cara menghindari ilmu siksa satu abadinya itu, Bibi? Jangan menyerang sahut beranjang hantu Ya, jangan menyerangnya pada saat tubuhnya kabut merah Kabut merah itulah tanda bahwa ia menggunakan ilmu siksa abadi Jika ia diserang, maka serangan akan membalik mengenai kita Bahkan sebelum serangan itu kita lepaskan, bisa-bisa sudah membalik mengenai tubuh kita Tak dapat dihindari lagi Sekecil apapun serangan yang akan kita gunakan, dapat membakar tubuh kita dan Membuat kita tersiksa sepanjang masa, sebelum garis ajal tiba Oleh karena itu, banyak para tokoh yang terpaksa segera lakukan bunuh diri jika sudah terkena ilmu siksa abadi itu Sebab mereka tak sanggup hidup tersiksa selamanya Ilmu yang aneh, gumam pendekar mabuk, kemudian nam termenung beberapa saat Beranjang hantu berkata kepada layung gini Panas itu menyerangku lagi Oh beranjang hantu mengerang kesakitan dengan tubuh meliuk turun dan berlutut memegangi tongkatnya Layung gini, bunuh saja aku Bunuh sekarang juga Ak-ak-ak layung gini bimbang, namun memandang dengan wajah penuh iba Suara yang merintih itu sangat mengaris hati Layung gini tak tegala segera mengencangkan genggaman tangannya Paman, maafkan aku Tanda petik Pendekar mabuk mengerti maksud layung gini Perempuan itu akan menghantamkan pukulan yang mematikan ke arah beranjang hantu Oleh sebab itu, pendekar mabuk segera mencekala dengan layung gini Tunggu Jangan lakukan hal itu Bidi siksaan ini harus dihentikan Suto Ya, aku tahu, bi Tapi tidak harus dengan kera membunuh kibranjang hantu Baru saja aku ingat ramuan obat yang berhasil tinggi Aku harus mencari batu tembus jagad Jika batu itu dicampur dengan tu Aku, maka akan menjadi satu ramuan obat yang berhasil tinggi Kurasa bisa dipakai untuk mengalahkan kekuatan siksa abadi itu B. Batu tembus jagad Tanda seru gumam layung gini Bernada heran latak menyangka pemuda tampan itu mengetahui adanya batu ajaib yang dapat untuk sembuhkan penyakit berbahaya itu Maka terbayang di benak layung gini tentang sebuah gua berbatu indah Yaitu gua mahkota dewa Di dalam gua itulah terdapat batu tembus jagad yang mempunyai kekuatan ajaib itu Baka serial pendekar mabuk dalam episode Penjara Terkutuk Sebaiknya, kita bawa kibranjang hantu ke sebuah tempat yang aman Bibi Aku akan mencari batu tembus jagad sambil memburu si tabib sesat Layung gini bertanya kepada beranjang hantu Paman mau kami bawa ke kuil peranadewa Beranjang hantu tidak bisa menjawab karena menahan rasa sakit Tapi pendekar mabuk memutuskan untuk membawa beranjang hantu tanpa menunggu pertimbangan tokoh tua itu Bibi layung gini pun segera menjadi pemandu arah menuju kuil peranadewa Di sana ia punya tempat tinggal sendiri sebagai juru kunci kuil keramat tersebut Semakin banyak minum tuakmu, semakin lama jarak kambuh panasnya Ujar Bibi layung gini sambil memperhatikan beranjang hantu yang dibaringkan di atas depan bambu Syukurlah jika beliau sekarang bisa tertidur Ujar Suto Sinting sambil menghembuskan napas lega Beranjang hantu memang diminumi tuak banyak-banyak oleh pendekar mabuk Ternyata semakin banyak meminum tuak, semakin lama jarak kambuhnya Semula dalam 20 hitungan, beranjang hantu mirasa kepanasan lagi Tapi setelah diminumi tuak sakti itu, 50 hitungan baru terasa panas lagi Suto meminumkan tuaknya lagi, sampai akhirnya beranjang hantu bisa tertidur Tuakku hampir habis, Bibi, ujar Suto Sinting seraya mengguncang-guncang bumbung tuaknya Dan terdengar bunyi kemerucuk air tuak dalam bambu sebatas satu jengkal dari dasar bumbung itu Aku harus mengisi bumbung tuaku lagi, Bibi Dapatkah Bibi tunjukkan di mana ada kedai penjual tuak di sekitar sini, Bibi? Di sini tidak ada orang menjual tuak, kata Layung Cini Tapi aku punya simpanan arak untuk pesta malam penyembahan yang akan dilakukan pada lima purnama mendatang Arak tanda seru gumam Suto Sinting agak ragu, karena menurutnya arak dan tuak itu berbeda, walaupun sama-sama memabukan jika diminum terialu banyak Tapi daripada bumbung tuaku nanti kosong, kurasa arak pun tak jadi soal, ujarnya dalam hati Kalau kau mau, kau bisa mengisi bumbungmu dengan arak suci, Layung Cini menuju ke sudut ruangan Di sana ada dua guci arak Satu guci arak jika dituang ke bumbung tuak tidak akan membuat bumbung itu penuh Tapi lumayan bisa buat persediaan melawan tabib sesat nanti Arak suci ini dipakai dalam pesta adat bukan untuk mabuk-mabukan, meiainkan untuk menyucikan darah kami masing-masing dari kesalahan-kesalahan yang tidak kami sadari Itu menurut kepercayaan hukum adat kami, Tutur Layung Cini Boleh ku minta satu guci, Bi? Boleh saja Tapi apakah khasiat tuakmu tetap akan sama jika dicampur dengan arak suci ini? Pendekar mabuk diam sebentar mempertimbangkan Pertanyaan itu membuat hatinya menjadi lebih bimbang lagi Maka sebagai percobaan, Suto menuang sedikit tuaknya ke dalam cangkir keramik, lalu rencampurkan sedikit arak suci ke dalam cangkir itu Kalau memang khasiatnya sama, aku akan pergi berbekal tuak itu, Bi Tapi kalau tidak berhasiat, lebih baik aku pergi dengan membawa sisa tuak ini Ujar Suto Sinting sambil pandangi cangkir keramik yang berisi air tuak campur arak sebanyak sekitar 3 tegukan itu Pendekar mabuk cicipi rasa tuak itu satu teguk, lalu dikecap-kecapnya sebentar HMM, rasanya aneh Seperti minum air pandan Tapi, tapi di badan terasa sedikit panas Coba ku cicipi sedikit, Pintal Layung Cini Perempuan itu pun mencicipi seteguk, lalu lidahnya mengecap-ngecap untuk rasakan tuak campuran arak itu HMM, ya, rasanya seperti minum air pandan Padahal arak suci rasanya tidak seperti ini Ujar Layung Cini lah menghabiskan separuh sisa tuak dalam cangkir Semakin jelas rasa pandannya Nikmat, segar, tapi darah yang mengalir ke sekujur tubuhnya menjadi sedikit panas Suto Sinting menghabiskan sisa tuak dalam cangkir itu Detak jantungku menjadi lebih cepat Ujar Layung Cini sambil menghembuskan napas panjang Larnelangkah masuk ke sebuah kamar bertirai kain merah Benar juga, pikir Suto Detak jantung menjadi lebih cepat Tapi, tapi debar-debar ini membawa keindahan tersendiri HMM, keindahan apa ini? Semakin lama debar-debar itu semakin jelas Sebentuk kegembiraan yang tak tahu dari mana asalnya mulai memenuhi ruang hati pendekar mabuk Tentunya yang dirasakan Layung Cini juga begitu Badan makin terasa panas Keringat mulai tersumbuhi dari pori Pori tubuh kekar pendekar mabuk Benak pun ikut dipenuhi bayang-bayangan indah tentang keromantisan Celaka Mengapa hatiku berdebar-debar seperti orang sedang kasmaran gumam hati Suto? Apakah bibel Layung Cini juga begitu? Sambil rennenenteng bumbung tuatnya, pendekar mabuk nekal menyusui Layung Cini masuk ke kamar bertirai kain merah Tersentak hatinya, makin berdepak kuat jantung manakala kedua matanya memandang keadaan Layung Cini Perempuan itu melepas kain jubahnya, juga mengendurkan kain pinjung penutup dada sambil duduk di tepi pembaringan Ketika Suto Sinting menyingkapkan tirai merah dan tersentak dengan suara lirih, Layung Cini memandang dengan senyum aneh Masuklah! Ini kamar tidurku, ujar Layung Cini Tapi Suto Sinting tetap diam di tempat dengan metu, terbelalak Layung Cini menghampirinya, kemudian menggandeng tangan Suto Sinting untuk mendekati ranjang Aku terpaksa buka jubah, karena badanku terasa panas sekayu, Layung Cini berujar sambil membawa Suto duduk di pembaringan Wajah separuh baya yang masih punya nilai kecantikan sangat matang itu sengaja menghadap ke arah Suto bagai memamerkan senyum naka Kedua matanya yang masih mempunyai buyu lentik itu mulai tampak sayu Kau tampan sekali, Suto, ujarnya membisik Kenapa jadi begini gumam Suto masih benadah heranlah memandang tangannya yang sedang diremas-remas oleh Layung Cini Remasan tangan itu bagaikan bara api yang mulai terasa membakar gairahnya Hasrat untuk bercumbu mulai bergolak, seakan batin menuntut kehangatan dan kemesraan untuk menyempurnakan perasaan indah yang menaburi hatinya Di kamar ini aku selalu hidup dalam kesepian, Suto Tapi sekarang rasa-rasanya hidupku mulai terisi kembali Entah sampai berapa lama, yang jelas, yang jelas sekarang hatiku gembira sekali, Suto Kau tahu apa yang membuatku gembira? Karena kita berdua di sini? Ya, dan, dan aku bergairah sekali, Suto Maukah kau, maukah kau mencium pipiku, Suto? Pertanyaan yang bernada desah diiringi senyum memikat dan pandangan metu sayu menggairahkan itu telah membuat dada Suto Sinting semakin bergemuruh Hati kecilnya ingin menolak tawaran Layung Cini, tapi hasratnya semakin memanas dan tak bisa lakukan penolakan tersebut Suto Sinting pun menempelkan bibirnya di pipi Layung Cini setelah sungging senyumnya mekar menggoda hati Kecupan lembut di pipi itu terasa mengalirkan getaran cinta ke sekujur tubuh Layung Cini Itulah sebabnya tangan kiri Layung Cini meremas paha Suto Sinting dengan lembut Tangan itu akhirnya bergerak merayap naik perlahan-lahan ketika mereka beraduk pandangan mata Gerakan tangan sampai di pangkuan Suto, menyentuh kehangatan yang menjadi kebanggaan hia Layung Cini meremas kehangatan itu pelan-pelan Oh oh oh, sudah lama aku tak menggenggam ini, Suto Dan, dan kelihatannya apa yang kau punya melebih apa yang dimiliki mendiang suamiku dulu Bibi mau memakainya bisik Suto Sinting dengan kedua tangan mulai berani merayapi sekitar leher dan rahang perempuan itu Kini justru satu tangannya turun dan menerobos pinjung penutup dada Suto Sinting menemukan sesuatu yang masih terasa padat dan sekal di balik pinjung Penutup dada tersebutlah mengusap ujung-ujung bukit itu dengan sentuhan mesra sekali Layung Gini meresapi sentuhan itu dengan metu sedikit terpejam Bibirnya mereka bagai menanti kecupan hangat dari lawannya Suto Sinting pun mendekatkan wajah, lalu lidahnya bermain di permukaan bibir tersebut Layung Gini merasa dibuat penasaran, akhirnya ia menyambar lidah Suto dan memagutnya dengan lembut sekali Oh layung Gini mendesah panjang ketika kecupan itu dilepaskan Gairah ia semakin berkobar, demikian pula halnya dengan gairah pendekar mabuk Pemuda itu bagai melambung ke awang-awang ketika layung Gini menciumi jehernya dengan kecupan kecil dan sapuan lidah yang nakal Jiwa pemuda tampan itu seakan melayang-layang hingga lupa pada calon istrinya yang bernama dia Sariningrum, ratu di negeri Puri Gerbang Surgawi, di Pulau Serindu Pagutan mulut dan sapuan lidah layung Gini merayap turun menyusuri dada bidangnya Suto Sinting Kedua tangannya sempat menyingkapkan baju coklat tanpa lengan itu, sehingga kini Suto telah bertelanjang dada Wajah layung Gini mendusal-dusal di sekitar dada kanan-kiri, membuat gigitan kecil yang memercikan api asmara berkali-kali Oha, bibi, kenapa begini? Kenapa, kenapa aku tak bisa menahan gairahku yang, yang, oha, bibi Suto Sinting membisik makin lirih ketika layung Gini berkstut di depannya, sementara kain ikat pinggang Suto yang berwarna merah itu sudah dilepasnya Sesuatu yang hangat dikeluarkan oleh tangan perempuan itu, lalu disantapnya dengan lahap sekali Suto Sinting terbeliak nikmat ketika pagutan-pagutan mulut layung Gini itu semakin liar Pemuda itu justru sedikit merebahkan badan ke belakang dengan kedua tangan bertumpu di tengah ranjang Oh 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 oh, Suto, aku, aku ingin sekali menikmatinya Bolehkah ku nikmati sendiri, Suto? Naiklah, bibi, duduklah di pangkuanku Tapi, lepaskan dulu kainmu Itu, mereka tak sadar bahwa minuman tuak campur arak suci itu telah membangkitkan saraf birahi siapapun yang meminumnya Ternyata tuak yang berasal dari bumbung bambu sakti itu tidak boleh dicampur dengan arak suci tersebut Jika dicampur akan meti gubah kedua minuman itu menjadi racun pembakar gairah bercumbu siapapun peminumnya Juga, dapat melembungkan jiwa mereka kekhayalan indah tentang percumbuan Dan jika sudah begitu, siapapun peminumnya akan sulit menghindari dorongan bercinta yang berkobar-kobar besar sekali itu Terbukti, seorang pendekar sakti seperti Suto Sinting pun tak berhasil mengekang dorongan gairahnya Sehingga ia lupa pada dirinya dan lupa segala galanya Yang ada dalam benak dan hatinya adalah memburu kemesraan bersama lawan jenisnya Tak peduli siapa lawan jenis yang ada di dekatnya Cepat naik dan lepaskan kainmu, bibi, desak Suto Sinting Oh, ya, harus ku lepas dulu biar lebih indah lagi Oh, uh, suara layung gini terkesan gemetar Gerakannya terburu-buru, napasnya pun sudah mulai tak teratur Tapi tiba-tiba ia mendengar suara teriakan keras dari si beranjang hantu Ak-a-a-ak Teriakan keras dan panjang itu membuat keduanya tersentak kaget dan meloimpa turun dari ranjang Ketika kedua kaki layung gini ingin menduduki Suto Sinting Mereka bergegas merapikan pakaian dan layung gini lebih dulu melesat keluar dari kamar Paman, ada apa tanda seru-seru suara layung gini? Oh, oh, panas lagi Rata beranjang hantu terdengar dari kamar Suto Sinting menghembuskan napas lega Ternyata hawa panas yang membakar jaringan tubuh beranjang hantu datang kembali dan menyiksa paktua itu Pendekar mabuk yang sudah telanjur mengenakan pakaian lagi itu Segera sadar akan tindakan yang baru saja dilakukan bersama layung gini Rupanya sentakan kaget itu memulihkan kesadarannya yang telah dibuat mabuk asmara oleh campuran tuak dengan arak tadi Gila Apa yang hampir ku lakukan tadi bersama bibi layung gini? Oha, celaka Hampir saja aku terjerumus dalam pelukan asmara bibi layung gini Pendekar mabuk buru-buru menenggak tuaknya sedikit Tuak itu semakin menenangkan gemuruh hati yang tadi susut akibat sentakan rasa kagetnya Seng bibi kembali ke kamar dengan wajah masih berkeringat Pamanku kambuh lagi Tuaku tinggal sedikit Tak bisa diberi campuran tuak dengan arak suci itu Hampir saja kita terjebak dalam kobaran asmara akibat minum campuran tuak dengan arak suci itu, bibi Ya ah, aku pun baru menyadari Tapi, gairahku masih memburu terus Minum tuak murniku ini sedikit saja Layung gini segera menenggak tuak sakti pendekar mabuk Kobaran hasrat cintanya memang meredah, tapi celakannya tuak dalam bumbung semakin menipis lagi Padahal, beranjang hantu merintih-rintih memilukan hati Karena penderitaannya Soto sinting tak tegala harus memberinya minum dengan sisa tuak dalam bumbung saktinya itu Tentu saja hei itu akan membuat tuak semakin habis Tanda bintang 6. Tabib sesat tak sabar menunggu saat terbaik untuk membelah dada putri merak dan memakan jantungnya Ketika ia mendapat laporan dari Jagaloya tentang kegagalannya merebut kunci kulil pranadewa Tabib sesat memutuskan untuk menjebol pintu ruang suci di kulil keramat tersebut Dasar bodoh Kau manusia tak bergunai agi, Jagaloya Murid keropos geram Tabib sesat dengan berkanya akibat kecewa melihat hasil kerja Jagaloya Jagaloya Rian Dawi ikut campur, guru Dan Dan kau lebih baik kubunuh daripada dibunuh pihak lawan Hiyah seret Tongkat dikibaskan dengan cepat Jagaloya terkejut sekali Karena tak menyangka sedikit pun akan disabat ujung bawah tongkat gurunya Sabetan itu tidak kena tubuh Jagaloya Tapi angin sabetannya mempunyai ketajaman seperti mata pedang Jagaloya tak sempat terpekik Karena tiba-tiba lehernya putus dan kepalanya jatuh menggelinding sebelum tubuhnya tumbang ke belakang Guru Jagaloya sempat bersuara serak satu kali Walau kepayanya telah terpisah dari laganya Setelah itu ia tak dapat bersuara apapun dan kedua matunya setengah terpejam Putri Merak ternyata dalam keadaan terkena pengaruh totokan Tabib sesat Darahnya menjadi beku Urat-uratnya kaku seperti kawatlah seperti mayat mati suri Tak bisa bergerak sedikit pun Bahkan tak mampu mengingat apa-apa Tabib sesat memanggul tubuh putri Merak Lalu melesat menuju kuil pranadewa Semakin lama tertunda, semakin banyak perintangku Kuil itu harus ku jebol dan jantung anak ini harus segera kemakan di sana Hik, 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 hik Tabib sesat menyangka layung gini tidak berada di kuil tersebut Oleh sebab itulah ia memutuskan untuk segera menjebol pintu kuil Tetapi ketika ia tiba di pelataran depan kuil berbenteng batu hitam bening itu Tiba-tiba langkahnya terhenti oleh munculnya sekelebat bayangan cepat yang menerjangnya dari samping WS Beruus Serta aaan Uuh tabib sesat berguling-gulinglah merasa diterjang oleh serombongan banteng yang tak bisa dihindari lagi Tubuhnya terpental sejauh 20 langkah dari tempatnya diterjang tadi Putri Merak pun terpental lepas dari pundaknya Jatuh terbanting sejauh sekitar 8 langkah dari tempat tabib sesat berada Monyet burik geram tabib sesat Kemudian bergegas bangkit dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya Ia memandang dengan tajam ke arah orang yang menerjangnya itu Oh, rupanya kau bisa sampai sini juga Rupa setan seru tabib sesat dengan murka Seperti kau ketahui sendiri, tabib sesat Biarpun wilayah alam perbatasan ini sangat luas Tapi toh aku masih mampu menemukan congormu di sini Tabib sesat ujar perempuan cantik sekali yang mengenakan jubah hijau dengan penutup dada dan celana panjang warna kuning itu Rupanya diam-diam Tabib sesat pernah mendengar percakapan si rupa setan dengan tokoh lain yang habis ditolongnya Sehingga ia tahu bahwa perempuan montok berwajah cantik itu berjuluk si rupa setan dengan nama aslinya Anjar Dini Suara teriakan murka tabib sesat itu terdengar sampai di kediaman layung cini Pendekar mabuk dan layung gini segera keluar Mereka terperanjat melihat tabib sesat sudah berhadapan dengan seorang lawan yang sangat dikenal oleh pendekar mabuk Anjar Dini Sapa pendekar mabuk sambil berkelebat cepat mendekati si rupa setan Zla'ab J. Jela'ek Pendekar mabuk ada di samping kanan rupa setan Perempuan cantik itu terkejut melihat Suto sudah bukan manusia serigala lagi Tapi ia tak sempat tanyakan siapa penyembuhnya Karena tabib sesat yang sangat kecewa melihat pemuda tampan itu ada di tempat tersebut Segera lepaskan serangan bersinar merah menyerupai tombak panjang Sinar merah itu keluar dari kepala tongkatnya Bina salah kalian berdua Haaah kralaap Awas seru Anjar Dini segera melepaskan pukulan bersinar dari telapak tangannya Sinar yang keluar dari telapak tangan Anjar Dini adalah sinar hijau sebesar jeruk peras Kla'ab Belega'ar Ledakan dasyat terjadi pada saat sinar merah dan sinar hijau itu saing bertabrakan di pertengahan jarak Alam sekitarnya berguncang hebat Batu-batu besar menjadi retak Pepohonan pun sempat ada yang terdeyah Dahan-dahan patah dan jatuh berdebum di sana-sini Mereka yang ada di sekitar tempat itu saing oleng terhuyung-huyung karena tanah tempat mereka berpijak di guncang gempa bergelombang-gelombang Ketika suasana gaduh itu menjadi tenang kembali Pendekar mabuk sudah berada di dekat putri merak Tabib sesat menjadi semakin murka dan khawatir sekali putri merak disambar oleh suto sinting Berani menyentuh gadis itu, ku hancurkan kepalamu dari sini, bocah keparat sentaknya keras Sebuah pukulan jarak jauh tanpa sinar dan tanpa suara dilepaskan dari tangan kiri tabib sesat WS Buuh Suto sinting tak sempat menghindar karena cepatnya hawa padat yang mengarah padanya Walau ia melompat dengan maksud menghindar, tapi pahanya masih sempat tersamar hawa padat itu Sehingga tubuhnya terpelanting dan jatuh agak jauh dari putri merak Beruk A.O. Pekik Suto sinting yang merasa pahanya bagaikan dihantam dengan sebongkah batu besar Rasa memar dan sakit pada tulang memang terasa menjalar di sekujur tubuh Tapi pendekar mabuk tidak peduli ia segera bangkit dengan terpincang pinoang Jangan beri kesempatan dia menggunakan ilmu siksa abadi suara lantang itu datang dari layung jini Seruan itu membuat tabib sesat berpaling ke arah si penjaga kuil keramat Pada saat itulah, si rupa setan mencabut kipasnya lalu kipas itu disentakan ke depan Suut Kelahap Seberkas sinar kuning patah-patah melesat dari ujung kipas itu Tabib sesat baru ingin bergerak memburu layung jini Tapi berhubung sinar kuning patah-patah datang ke arahnya Mau tak mau ia melompat ke atas dan bersalto satu kali di udara Wuut Wuut Tepat pada saat itu pendekar mabuk lepaskan jurus jari gunturnya Des Des Gumpalan hawa padat melesat menuju ke arah putaran tubuh tabib sesat Salah satu sentilan bertenaga dalam itu tepat kenai matu kaki tabib sesat Terok Akau terdengar suara tabib sesat terpakik Tapi segera tertutup suara dentuman menggelegar akibat sinar kuningnya si rupa setan Kenai sebatang pohon besar jauh di seberang sana Gelaar Pohon itu pecah menjadi potongan-potongan kayu tak beraturan Tabib sesat turun ke tanah Kaki kirinya tak bisa dipakai untuk menapak dengan kekar seperti biasanya Rupanya matu kaki kiri itulah yang terkena sentilan jari gunturnya pendekar mabuk dan terasa seperti pecah Keparat kalian semua Majulah kalian bersama set Set Wuut Jurus siksa abadi dipergunakan Suto Sinting tahu Gerakan itu adalah gerakan untuk mengeluarkan kabut merah sebagai gerakan jurus siksa abadi Tetapi ternyata kabut merah tak keluar dari tubuh tabib sesat Terpaksa gerakan tadi diulangnya kembali Set Set Wuut Haa sentak suara tabib sesat Tapi ternyata kabut merah tetap tak bisa keluar dari tubuhnya Wajah si tabib sesat menjadi tampak tegang Kelingak-kelinguk bagaikan kehilangan sesuatu Jahanam geram tabib sesat dengan menyeringai ganas dan memandang ke arah pendekar mabuk Kau telah melumpuhkan ilmu siksa abadiku, bocah kunyuk Kini tak ada ampun lagi bagimu, Keparat Wuut Wuut Seet Tabib sesat memainkan jurus lain dengan gerakan tongkat sangat cepat Lalu tahu-tahu ia sudah berdiri dengan satu kaki, dan satu kakinya lagi melilit pada tongkat Kini tongkat itu berfungsi sebagai pengganti kaki kiri yang terkena sentilan jari gunturnya pendekar mabuk tadi Rupanya sentilan jari guntur yang mengenai macu kaki itu telah melumpuhkan kekuatan ilmu siksa abadi Sehingga tabib sesat tak dapat menggunakannya lagi Bahkan ketika ia ingin melarikan diri dengan Kera menghilang seperti yang dilakukan oleh para tokoh persilatan di dasar bumi itu Ternyata kekuatannya lenyap dalam sekejap itu pun ikut musnah akibat sentilan mengenai macu kaki tadi Dengan kaki kiri melilit pada tongkat, tabib sesat menerjang putri merak dalam gerakan masih secepat cahaya kilat Wiis Tubuhnya yang melayang ke arah Suto Sinting segera dihantam oleh pukulan jarak jauhnya si rupa setan Des Tapi hawa padat kiri mansi rupa setan berhasil ditangkis dengan kibasan tangan kanan tabib sesat yang juga keluarkan hawa padat menyebar WS Bla'ar Pendekar mabuk melihat gerakan kaki yang melilit tongkat itu berkelebat menyambar kepayanya Tubuh Suto Sinting meliuk ke samping seperti orang mabuk mau tumbang Kemudian segera tegak kembali dan menggeloyor ke depan seperti mau tersungkur ke tanah Tapi segera tegak kembali Jurus mabuk itu sulit ditembus serangan kaki tabib sesat Bahkan ketika tubuh tabib sesat telah berdiri tegak di belakang Suto, kaki pendekar tampan itu berkelebat menendang ke belakang dengan sangat cepat WS Bluus Oha tanda seru pendekar mabuk maupun rupa setan dan layung gini terperanjat karena kaki Suto yang mengenai kepala tabib sesat itu seperti menembus bayangan di udara Kaki itu tak merasa menyentuh apa-apa Padahal mereka melihat jelas kaki itu menyambar kepala tabib sesat Hiyah Suto Sinting sentakan kakinya lagi ke depan dalam satu lompatan pendek Kaki itu jelas-jelas mengenai dada tabib sesat, tapi Suto Sinting merasa tidak menyentuh apa-apa Tendangan itu bagaikan menembus bayang-bayang tanpa sosok nyata Bluus Hiyah Hiyah Hah 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 Tabib sesat tertawa keras-keras Kau tak akan bisa menyentuh tubuhku jika aku sudah pergunakan ilmu raga temeram ini Hiyah Hah 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 Rupa setan tampak ingin bergerak maju, tapi Suto Sinting segera berseru, tahan Rupa setan tak jadi bergerak Biar ku hadapi iblis yang satu ini secara jantan Aku laki-laki dan dia juga laki-laki Bang saat bentak tabib sesat dengan suara keras Aku seorang perempuan, tolol Kau seorang lelaki Kau mengenakan pakaian dalam dari baja, karena kelemahanmu ada pada burung kecilmu itu Randugara, muridmu itu, telah bicara padaku Kalau kau tak mau menyerah, akan ku hancurkan burung kutilangmu itu, tabib sesat Oha, jadi dia lelaki tanda seru terdengar suara layung gini hampir bersamaan dengan rupa setan Hal itu membuat tabib sesat menjadi malu sekali, dan murkanya bertambah besar GGGRR MMMHH ia menggeram dengan mat mendelik lebar Melihat murka lawannya menjadi bertambah besar karena malu, pendekar mabuk justru berteriak keras-keras dengan maksud membuat tabib sesat menjadi semakin malu lagi Hoi, orang-orang dasar bumi Ketahuilah, bahwa tabib sesat itu sebenarnya laki-laki yang memiliki burung kecil sekali Tabib sesat sebenarnya adalah seorang laki-laki Seorang laki Hehehe Pendekar mabuk tak merasa rugi kata-katanya terputus Tapi ia telah berhasil memanceng kemarahan lawannya yang meluap-luap, sehingga ia diserang sekera membabi buta Sinar-sinar merah keluar dari tangan dan tongkat si tabib sesat Serangan itu datang secara beruntun Tapi dengan gerakan menggeloyor patah-patah seperti orang mabuk, Suto Sinting berhasil hindari setiap sinar yang mengarah padanya Klap, 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 klap Jega aar, bla aar Kuhancurkan mulut bangsatmu itu, seta aian teriak tabib sesat seperti orang kesurupan Namun dalam satu kesempatan bagus, pendekar mabuk segera pergunakan jurus yang bernama mabuk lebur gununglah menggeloyor seperti mau jatuh, tapi tiba-tiba menyodokkan bumbung tuaknya ke arah lawan Suut Sodokkan itu tepat kenal bagian bawah pusar si tabib sesat Prang Terdengar seperti suara logam pecah Celana serat bajak penutup kelemahan tabib sesat berhasil tersodok bumbung tuak walau ia menggunakan jurus ilmu raga temeram Rupanya ilmu itu hanya bisa Membuat bagian tubuh lainnya menjadi seperti bayangan, tapi bagian burung kutilangnya tidak bisa ikut seperti bayangan Pecahnya celana bajak itu membuat tabib sesat terperanjat tegang Kejap itu pula, Soto Sinting memutar tubuh sambil duduk di tanah, lalu bumbung tuaknya menyodok lagi ke atas dan kembali tepat kenai seng burung kutilang itu Ceproot Ak-a-ahk Tabib sesat terdongak kepalanya dengan mat memejam kuat-kuat dan mulutnya ternganga lebar Kejap kemudian ia diambagaikan patung Sekujur tubuhnya biru legam Ilmu raga temeram punah dan sosok tubuh itu tampak nyata Rambutnya pun mulai rontok karena dihembus angin Lama-lama kulit kepala itu terkelupas, kulit tubuh makin hitam seperti hangus Ketika angin berhembus agak kencang, tubuh hitam itu tumbang ke tanah Beruk Ternyata ia sudah tak berfernyawa lagi akibat terkena jurus mabuk lebur gunung yang cukup berbahaya itu Nirwana Tria dan Rian Dawi datang ketika suasana tegang telah berlalu Nirwana Tria hanya hembuskan napas panjang melihat mayat tabib sesat Sebelum Suto Sinting tinggalkan alam perbatasan itu Lebih dulu ia sempatkan diri menyembuhkan meranjang hantu dan dewa tanah dengan sisa tuaknya dan batu tembus jagad Ternyata kedua tokoh tua itu berhasil disembuhkan dari penderitaan siksa abadi Dengan dikawal Nirwana Tria dan si Rupa Setan, Suto kembali ke alam kehidupan nyata membawa pulang Putri Merak Gadis itu diserahkan kembali kepada utari, kemudian mereka mengawal utari yang bertugas menjaga keselamatan Putri Merak sampai ke Bukit Caraka Selesai 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 Terima kasih.